Selamat, silahkan dibuka, mulai. Oke, baik. Ini sudah mulai join semua ya, mungkin ya. Mudah-mudahan sudah pada siap dari ini ya, jam 9.07 juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh peserta Mata Kuliah Umum Fisika Bangunan II dari Mata Kuliah Arsitektur ITENAS. Dan selamat datang juga bagi rekan-rekan yang di luar Mata Kuliah Umum ini. Semoga dengan Mata Kuliah Umum ini kita bisa menambah wawasan bukan hanya dari segi perkuliahan, tapi untuk segi profesionalitas juga. Karena di dunia profesional, di dunia praktisi kerja lapangan, Fisika Bangunan ini menjadi salah satu bagian juga untuk pelengkap ya. Jadi dari desain yang benar-benar kita mengarah pada desain yang lebih baik lagi, yang lebih ramah lingkungan, bahkan mungkin istilahnya sekarang dengan istilah green building ya, atau sustainability building. Semoga dengan materi-materi yang akan dibawakan dari dua narasumber kita yang sudah ada di hadapan layar peserta ini dapat memberikan satu gambaran baru dalam dunia pendidikan maupun juga dunia praktisi arsiteknya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, kita akan ada pembukaan terlebih dahulu dari dosen pengampu Mata Kuliah Fisika Bangunan II, Ibu Nur Laila Latifah. Kepada Ibu Nur Laila, dipersilahkan. Terima kasih. Sekarang saya kedengeran jelas ya Pak Rahmat ya? Ya, jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran para peserta yang terhormat para mahasiswa, serta Bapak Ibu dosen, dan ataupun ada yang non-dosen. Sekalian, saya ucapan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kebetulan acara ini kami selenggarakan itu terkait dengan Mata Kuliah Fisika Bangunan II. Dan di sini saya rasa bahwa sudah saatnya bagi mahasiswa terutama di ITNAS itu untuk dibuka wawasannya dan termasuk para Bapak Ibu dosen yang terhormat bahwa pada proses desain itu kita ada suatu terobosan yang memang telah lama dilakukan, tapi kita jarang menyentuhnya karena memang jarang diaplikasikan, khususnya di ITNAS. Jadi saya ingin buka wawasan bahwa proses desain itu perlu suatu langkah yang akan kita lihat paparannya seperti apa oleh para pemateri Bapak Eriko dengan Bapak Doni supaya kita bisa menghasilkan desain yang lebih baik. Makanya acara ini saya beri nama Improve Your Desain by Building Performance Simulation. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemateri atas ilmunya mendapatkan alajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin dari Bapak Doni dulu ya, Bapak Doni Kurniawan, Dr. Engineering Muhammad Doni Kurniawan, STMT. Beliau dengan beralamatkan di Jalan Bojong Koneng Atas, Kavling 75 nomor 76 di Bandung. Lalu dengan kantornya di Lab Teknologi Bangunan, Institut Teknologi Bandung juga. Lalu beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Mei 1970. Waini sebentar lagi nih. Dengan beliau sebagai dosen dan peneliti juga di jurusan arsitektur di SAPPK ITB. Lalu sebagai keanggotaan di IBPSA, International Building Simulation Association, Indonesia Chapter sebagai Vice President ya. Jadi lebih ke arah lembaga penelit lingkungan binaan Indonesia juga. Dan beliau selaku anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia juga. Dan juga anggota dari IPLBI, Indonesia Built Environment Researcher Institute. Nah ini beliau pun menamatkan dengan tiga gelar itu pada tahun 2015. Gelar terakhirnya adalah PhD dari Faculty of Environmental Engineering Architecture Program The University of Kitakyushu di Jepang. Lalu pada tahun 2000 dengan gelar MSC di Department of Architecture Institute of Technology Bandung itu sendiri. Lalu di tahun 1995 beliau dengan gelar BA Department of Architecture Gajah Mada University Yogyakarta di UGM. Nah ini pengalaman beliau pun di beberapa tahun terakhir yaitu dari 2019 sampai sekarang ini sebagai age trainer juga. Lalu pada 2017 sebagai trainer dari Open Studio, The Energy Plus, CFD Fluent. Nah ini lebih ke arah fisika bangunannya juga yang sudah benar-benar difokuskan sejak awal. Lalu di 2017 ini beliau sebagai Green Associate dari Green Building Council Indonesia. Ini sebagai informasi tambahan, ini adalah salah satu dari dua set pelatihan yang diadakan oleh Green Building Council Indonesia. Di mana yang satu lagi itu lebih ke arah Green Ship Professional atau GP. Itu lebih ke arah penelitian-penelitian lagi terhadap Green Building juga. Lalu pada tahun 2000 sampai 2009 sebagai instruktur, Head of Computer Laboratory at Department of Architecture ITB. Nah ini lebih ke arah FlowFan, AutoCAD, dan SketchUp pada bagian Simulation and Modeling Software in Architecture. Jadi bukan lebih fokus di desainnya saja, tapi lebih ke arah simulasinya juga. Untuk teman-teman yang sekarang mengikuti fisika bangunan ini, ini salah satu jadi poin yang bisa diikuti juga oleh teman-teman sekarang selama perkuliahan ya. Nah ini ada research skill-nya juga, dimulai dari Building Simulation Program on Thermal Confort and Energy in Building, ada Urban Simulation Program on Thermal Confort and Leaveable City, lalu CFD for Building and City juga. Nah ini beliau sempat menjadi invited speakers di Kitak Yusu, Foundation for the Advancement of Industry, Science and Technology, Indonesia-Jepan Carbon Emission Systematic Investigation of Practice and Policy Research Collaboration Between Eight Indonesian Universities and the University of Kitak Yusu, Japan. Nah ini di Jepang juga pada 3 Maret 2017. Nah ini terhitungnya masih baru ya, gitu. Sebagai salah satu hal yang luar biasa juga gitu ya, kita bisa mengetahui beliau sebagai salah satu yang diundang untuk menjadi pembicara juga di sana. Nah ini ada beberapa proyek juga yang dikerjakan oleh beliau, yaitu pada tahun 2020, di sini ada Garri Viral Manado II, lalu ada rumah keluarga Dodik di Yogyakarta, ada rumah keluarga Yanto di Senayan Residence di Jakarta juga. Lalu tahun 2019, nah ini masih banyak ya, ini beberapa proyek-proyeknya, sampai yang terakhir itu mungkin diawali di 2011 ya, sebagai ini juga nih, Master Plan of ITB Campus di Bekasi. Lalu untuk penelitiannya, nah ini sangat menarik, karena beliau sebagai dosen dan peneliti di Arsitektur ITB pun, ini sampai ke tahun 2020, mungkin ini update terakhir sebelum tahun sekarang ya, dari beberapa penelitian yang beliau sedang jalankan, di antaranya ada NSF, ada WCU, ada Shimizu Coop Jepang, dan Satrap, ini beberapa penelitian yang sangat luar biasa juga ya, ini bukan hanya di Indonesia saja gitu. Lalu ini ada juga di tahun 2019-nya, lalu 2018, dan bahkan ini beliau sempat ada bukunya juga, terkait kenyamanan termal untuk pekerja di Bandung, lalu ada model pengembangan kota rendah karbon di Indonesia, serta perancangan kota berbasis iklim. Dan ini ada publikasi-publikasi jurnal yang sudah diterbitkan bersama rekan-rekan Pak Doni juga. Jadi ini ada salah satu kelengkapan yang sudah dilakukan oleh Pak Doni selaku peneliti juga ya, jadi ini untuk teman-teman bagi memang yang nantinya ke depannya gitu, akan sebagai peneliti juga, ini jurnal pun bisa menjadi salah satu bukti kuat bahwa teman-teman sudah melakukan penelitian tersebut. Jadi ini bisa jadi salah satu role model teman-teman ke depannya setelah menempuh kegiatan perkuliahan arsitektur di ITNAS ini sebagai peneliti juga ya. baik, ini kurang lebih masih banyak ya dilihat dari hasil-hasil karya beliau selama menempuh ke dunia profesional akademisi juga dan juga profesional praktis arsiteknya juga. dan ini termasuk ada ini ya beasiswa juga nih sebelumnya gitu dan juga hibah untuk penelitian-penelitian beliau. baik, ini untuk CV dari Bapak Muhammad Doni Kurnyawan lalu berikutnya satu lagi CV dari Bapak Eriko Mawanto ini sebentar saya izin share skin kembali baik, kalau yang ini mungkin dari beberapa mahasiswa arsitektur ITNAS sudah tidak asing lagi ya dengan nama Bapak AR Eriko Mawanto STMTII ini beliau adalah salah satu dosen luar biasa di fisika bangunan 2 ini juga lalu beliau adalah salah satu alumni dari ITNAS pun. nah disini beliau bercerita bahwa beliau lulus dari ITNAS pada tahun 2005 lalu memulai karir di Bali ya di Hong Kong Base British Architect K plus K Architects as local architect for exclusive villa di Kutuh, Ungasan, Bali nah ini kurang lebih selama 2-3 tahun ya sampai 2008 lalu beliau melanjutkan juga studi S2-nya di ITB lalu setelah lulus beliau join dengan PT Urbane Indonesia sebagai salah satu dari kantor konsultan ternama juga ya di Indonesia setelah beliau di Urbane pun beliau melanjutkan lagi jenjangnya ini lebih tinggi nih beliau sempat bekerja juga di luar salah satunya adalah nama Woods Bagot nah ini Woods Bagot ini merupakan salah satu konsultan arsitek juga yang terbesar gitu ya di dunia ini sudah dikenal dari tahun lama juga nah ini dengan salah satu beliau masuk di sana pun itu secara tidak langsung kemampuan beliau itu sudah diakui juga ya di kelas dunia nah ini bisa menjadi salah satu role model juga untuk teman-teman yang sekarang masih berkuliah di arsitektur bahwa nanti di dunia profesi peluang untuk seperti Pak R. Yeko pun sangat besar ya untuk dikembangkan lalu beliau pun pekerjaannya pun masih banyak ya di karya-karya yang sudah adanya selain itu selain di Indonesia beliau pun ada ya di Beijing, Shenzhen, Kunming, Handan, Chongqing, Changsha gitu lalu untuk di Indonesia mungkin sudah dikenal Jakarta, di Tangerang, di Makassar, dan Bali dan mungkin untuk sampai ke saat ini masih banyak juga ya nah ini dengan identitas lengkap dari Pak R. Yeko beralamatkan di Jalan Sukasari nomor 14 di Bandung juga kelahiran Bandung 22 Juni tahun 1982 nah ini masih dekat juga di bulan Juni nah ini pengalamannya sudah kurang lebih 15 tahun ya ini dari sejak CV ini diterbitkan nah ini untuk segi kontaknya mungkin barangkali dari seluruh peserta apabila ingin berkomunikasi lebih lanjut itu ada silahkan bisa untuk di save ataupun mungkin di capture lalu berikutnya dari jenjang pendidikan dari 2008 sampai 2010 Master of Advanced Architecture Design dari ITB lalu 2000 sampai 2005 Bachelor of Science Architecture S1nya itu di ITNAS lalu secara basic Pak R. Yeko adalah salah satu Register and License Architect ya jadi yang sudah teregistrasi dan sudah berlisensi beliau teregistrasi di anggota Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat sejak tahun 2009 lalu beliau memiliki registrasinya ya berupa SKA di Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat juga dengan klasifikasi MADIA lalu beliau pun memiliki lisensi juga di salah satunya di Jakarta ini dengan IPTB atau kita yang lebih kenal dengan izin pelaku teknis bangunan nah ini adalah salah satu pelengkap izin selain yang dimiliki oleh SKA juga gitu ya jadi ada beberapa tambahan juga untuk rekan-rekan jadi untuk dunia profesional itu masih bisa selain memiliki SKA beberapa tempat itu kita dikhususkan untuk memiliki lisensi daerahnya masing-masing itu jadi mengesahkan kita juga dan kita akan kuat juga terhadap hukum pembangunannya juga karena kita secara officially gitu sudah dari tahun 2017 sejak disahkannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek kekuatan kita di pembangunan Indonesia itu sudah lebih kokoh juga baik ini pun dari kapasitas beliau di lapangan Arsitekturnya ini secara profesional itu dimulai dari prelim, konsep, schematic design, design development lalu construction drawing sampai ke pengawasannya juga ya, supervision lalu disini pun keahlian dari beberapa jenis bangunannya pun dimulai dari mixed use commercial retail, office space, vertical housing, termasuk residensialnya nah ini jenjang pekerjaan di lapangannya ini selain di Indonesia dengan di Asia ini sudah lumayan banyak ya dimulai dari 2005 sampai dengan sekarang kurang lebih seperti itu jadi dimulai dari beberapa nama-nama yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di perusahaan-perusahaannya, lalu juga dengan project recordnya juga dimulai dari mixed use developmentnya, lalu office space tower buildingnya commercial retail planningnya tadi seperti apa, commercial vertical housing apartemennya jadi ini setiap tahunnya ada karya ya, bahkan yang terakhir ini adalah commercial vertical housing apartemen yang ada di Bogor pada tahun 2020 nah ini ada computational platformnya juga, nah ini dengan level-level yang sudah diskelkan oleh Pak Eriko dengan AutoCAD base levelnya itu di level 7 lalu ada package-nya, ini pelengkap-pelengkap untuk segi ini ya kelengkapan desainnya juga dari AutoCAD itu ada ilustrator, ada Photoshop, InDesign, Reader, Lightroom lalu bahkan Pak Eriko pun sudah mulai menjajaki BIM ya mungkin ini platformnya sedikit berbeda dengan yang kita punya salah satunya adalah Autodesk Revit lalu ada juga SketchUp, Reno dan Grasshooper lalu ada Autodesk Maya dengan animasi pun disini ada Twinmotion, Lumion, After Effects, Vegas jadi ini selain menjajaki dunia CAD yang reguler Pak Eriko pun sudah mulai berkembang ya di dunia BIM ini bisa jadi salah satu contoh untuk teman-teman bisa ikuti ke depannya juga ya nah ini dengan pengalaman manajer dan desainnya juga beliau sudah menempatkan dengan level-levelnya dan ini level tertingginya ada prelim dan konsep lalu sisanya ini dengan tarap yang sama dari skematik, desain development, construction hingga supervisionnya nah ini salah satu jadi mungkin pengalaman berharga juga ya dari orang-orang yang memang pernah bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan Pak Eriko salah satunya ini dari perusahaan Woodpeget-nya juga lalu ini beberapa bukti yang menguatkan bahwa memang Pak Eriko pernah bekerja di PT Urbane juga dan beberapa bukti pekerjaan juga di beberapa perusahaan yang lain oke ini mungkin yang terakhir ada terkait dengan selected work-nya ya jadi ini sampai ke yang tadi 2020 pun disini ada termasuk di Pitali Associate-nya ya ini Cipondoh Islamic Center Tangerang tahun 2020 baik mungkin biar tidak lama lagi Maga dipersilahkan mungkin dari Bapak Doni dulu mungkin ya selaku dari segi peneliti pertama untuk memberikan paparannya kepada Bapak Muhammad Doni Kurniawan dipersilahkan baik terima kasih sekali Pak Rahmat Kurnia jadi tadi sudah disampaikan wah terlalu panjang nih Titi Pak jadi malu baik terima kasih Pak Rahmat saya yang mencoba untuk side screen ya jadi saya akan memulai dan waktunya berapa? 40 menitan ya saya akan coba untuk cepat ya bagaimana dari segi teori kemudian teori ini coba saya implementasikan dalam profesional desain dimana tahun ini Alhamdulillah saya bisa membina mahasiswa untuk masuk ke dalam internasional student competition student competition jadi sekarang masuk ke sang bubang terutama di fisika bangunannya jadi ada kompetisi yang terkait dengan multi comfort multi comfort itu tidak hanya tentang kenyamanan thermal tetapi ada visual kemudian noise dan sebagainya Alhamdulillah menjadi juara di Indonesia nah sekarang berkompetisi dengan 57 negara yang lain itu nanti Juni pengumumannya tapi websitenya bisa dilihat jadi kalau teman-teman nanti ada mau melihat ya hasil-hasil dari riset yang diimplementasikan dalam bentuk profesional desain saya nanti akan kasih di akhir dari presentasi saya apa namanya website-nya gitu baik, saya izin untuk apa namanya self-screen jadi tema hari ini saya akan mencoba untuk sampai kepada apa sih sebenarnya desain strategi bangunan hemat energi kenapa kita butuh desain strategi untuk bangunan hemat energi jadi seringkali kita itu apa namanya apakah self-screen saya kelihatan dengan baik ya, kelihatan Pak oke, baik nanti saya ngomong tapi ternyata tidak ada screennya makanya saya tanya baik, saya akan memulai ini kenyataan jadi apa yang Anda lihat ini ini adalah riset saya tahun 2015 2019 saya belum melakukan riset tapi sekarang baru mau mencoba untuk meriset tentang apa namanya surface temperatur untuk kota Jakarta gitu nah ini saya sekarang sekarang saya lagi memulai untuk surface temperatur di kota Jakarta dan kota Bandung itu penelitian yang diterima oleh print ya oleh Simlip Takmas bersama dengan teman di ITB gitu kaitannya dengan landscape architecture desain landscape architecture dan kaitannya dengan kota nantinya di tahun 2015 saya melakukan riset yang surface temperatur di kota Jakarta jadi kita bisa melihat surface temperatur di kota Jakarta pada jam 10 dari apa namanya satellite image itu sudah memperlihatkan bahwa temperatur kota Jakarta itu sudah mencapai 50 derajat itu surface temperatur dimana temperatur bukan surface-nya atau temperatur biasanya itu bisa mencapai 32 sampai 34 jam 10 jadi kita bayangkan kenapa hal itu bisa terjadi nah ini kita kita ingin melihat lebih lanjut ya penelitian saya di Beijing kemudian di Jakarta kemudian di kota-kota besar di apa namanya di beberapa kota besar di Asia gitu ya itu menunjukkan bahwa FAR ya Anda bisa lihat di sini ya ini ada satu satu riset ya ini sudah masuk juga ke jurnal di tahun 2015 ya itu FAR dan BCR itu menjadi tokoh utama pemanasan global atau tokoh utama pemanasan kota kalau Anda bisa lihat ini ada ada garis yang apa namanya garis yang miring ya di sini itu ada garis yang miring kemudian ada data-data ini data-data data-data yang kami ambil dari beberapa kota yang kemudian diresumekan gitu ya nah itu kemudian dibandingkan antara FAR dan air temperature jadi kita bisa melihat bahwa for area ratio yang dibuat selama ini ya sama orang planologi sama orang urban designer bahkan arsitek ya tanpa tanpa mengetahui bahwa dia berdampak terhadap lingkungan di luar atau tidak gitu pokoknya ya pokoknya FAR nya wahudah kalau gitu kita tingkatkan aja FAR nya karena itu nilai ekonomi ternyata nilai ekonomi itu tidak cukup untuk menghempikan apa namanya kenaikan suhu temperatur semakin tinggi ini artinya apa semakin tinggi FAR nya semakin air temperatur di kota itu semakin tinggi lainnya itu tidak tidak sebesar pada waktu pemakaian BCR jadi BCR ini berarti building coverage ratio jadi building coverage ratio semakin padat suatu kota semakin temperaturnya itu semakin jauh lebih tinggi jadi BCR itu menjadi faktor utama dibandingkan dengan FAR kenaikan suhu pada kota jadi saya tadi saya perlihatkan bagaimana surface temperatur di Jakarta itu naik karena BCR di Jakarta itu tidak dikendalikan sedemikian rupa untuk apa untuk membuat Jakarta menjadi semakin cool penelitian beberapa penelitian mengatakan di Tokyo itu untuk menurunkan suhu 2 derajat sampai 5 derajat itu butuh 20 tahun tetapi untuk menaikkan suhu menaikkan suhu 5 derajat dia hanya butuh 5 tahun jadi bisa dibayangkan sekarang Tokyo itu besar-besaran membuat atau merancang kembali kotanya untuk menjadi kota yang lebih dingin nah itu dengan apa dengan peraturan aspektur yang lebih ketat kemudian bagaimana hijaunya itu lebih ketat dan lain sebagainya semuanya ketat kemudian ada CAR disini coverage area ratio coverage area ratio itu ada industri dan lain sebagainya itu juga menjadi apa namanya menjadi tokoh utama peran utama yang bisa menaikkan suhu di kota ini coverage area ratio apa sih yang bisa menurunkan ini kebalikannya ada di bawah apa yang bisa menurunkan open space open space itu adalah tokoh pertama yang bisa menurunkan suhu pada kota ini kalau kita lihat OSR itu adalah open space ratio semakin besar rasio di kota untuk open space itu suhu kota akan semakin turun kemudian ada green green coverage ratio PCR ternyata green itu kalau kita hanya menanam pohon dan sebagainya itu tidak sebesar kalau kita ada open space di kota jadi sangat benar bahwa ada satu apa namanya satu istilah mengatakan bahwa sekarang arsitektur lanskap itu punya peran penting untuk mendinginkan kota arsitektur lanskap jadi arsitektur lanskap itu adalah masa depan arsitektur secara keseluruhan jadi kalau arsitek itu tidak dibekali dengan bagaimana pengetahuan tentang tumbuhan bagaimana pengetahuan tentang membuat hijau dan lain sebagainya maka kota kita akan beranjak menjadi climate gain kemudian disini WCR water coverage ratio ternyata sangat sedikit sekali pengaruhnya untuk menurunkan suhu kota hanya 0,0 jadi kalau bapak ibu membuat satu bangunan di kota kemudian disitu ada reflecting pools hanya sebagai keindahan-keindahan itu sebetulnya tidak punya manfaat lebih untuk menurunkan suhu kota yang punya manfaat apa open space yang bapak buat di sekeliling bangunan dan hijau yang di sekeliling bangunan itu yang paling penting jadi rule of time-nya itu jadi bukan water water itu tidak begitu berpengaruh water itu hanya pengaruhnya mungkin sekitar 50-20 meter di dalam penelitian saya dan ini sudah dibuktikan di kota-kota kota-kota yang memiliki water coverage rasio kita bandingkan semuanya dengan penurunan suhu dan lain sebagainya ternyata tidak begitu mampu untuk bisa menurunkan suhu kota Jika pada studinya tahun 2009 apa sih yang menyebabkan kenaikan suhu kota itu yang pertama kali itu adalah pemakaian energi atau yang kita sebut sebagai electrical energy intensity itu yang membuat pemakaian energi tinggi pada bangunan mana saja bangunan yang memakai energi tinggi di Indonesia atau di negara kita bandingkan dengan Japan itu shopping mall itu menjadi tertuduk utama jadi kalau Bapak Ibu membuat shopping mall arsitek di sini berarti Bapak Ibu punya peran untuk menaikkan suhu kota sekaligus pemakaian energi di dalam kota kemudian yang kedua itu adalah hotel Bapak Ibu bisa bayangkan orang sekarang kalau masuk shopping mall tetapi itu tidak nyaman itu akan merasa bahwa Bapak Ibu tidak masuk shopping mall dengan enak tidak bisa belanja dengan enak yang kedua itu adalah hotel hospital kemudian office building kemudian bisa Bapak Ibu bandingkan di sini ada air conditioning welding yang dengan AC dan building yang tanpa AC berarti pasif desain itu sangat sangat diperlukan arsitek harus tahu yang namanya pasif desain dengan bangunan tanpa air conditioning itu harus dimulai dari sejak awal tapi di Jakarta akan sangat tidak mungkin tanpa air conditioning nanti ada teknologinya yang disebut sebagai active design kemudian saya lanjut itu apa sih sebetulnya energy consumption di tahun 2013 ini dari ESDM source-nya jadi kita itu banyak masih banyak memakai coal artinya apa batu bara itu yang menyebabkan climate change secara global Indonesia itu 25% itu masih memakai coal kemudian untuk power generation-nya itu bahkan 51% yang memakai coal jadi di sini ada primary energy consumption-nya itu yang dipakai itu adalah coal pemakaian coal dan power generation di Indonesia itu 51% itu masih coal artinya apa Indonesia itu punya andil untuk membuat climate change 51% bisa dibayangkan semakin tinggi ujung-ujungnya ada di arsitek ujung-ujungnya adalah bagaimana Bapak Ibu mendesain bangunan yang memakai energi tinggi kalau desain bangunan Bapak Ibu itu memakai energi tinggi artinya apa berarti energi yang dipakai dimana power generation di Indonesia itu masih memakai coal itu akan bertambah kementerian SDM saya riset dengan mereka itu tentang EBT energi baru terbaru sekarang mencoba untuk memakai other renewables apa itu PV pemakaian PV kemudian pemakaian wind turbine dan sebagainya itu sudah mulai sudah mulai tetapi masih belum banyak karena beranjaknya sangat-sangat sedikit sekali ini mungkin apa namanya saya hanya memberikan gambaran seperti ini bahwa residential buildings rumah kita itu mempunyai andil paling besar di dalam pemakaian energi di Indonesia jadi apa yang paling besar yang ada di pemakaian energi yang paling besar di kita gitu ya di sini itu adalah yang hijau berarti pemakaian refrigerator yang ada di situ gitu ya kemudian kira-kira kalau itu semuanya dipakai lighting ya air conditioning itu banyak ya air conditioning di situ kemudian ada television ternyata masih punya andil pemakaian televisi kemudian kulkas kulkas itu juga tinggi pemakaian untuk residensial di Indonesia kemudian ada other residensial itu misalkan apartemen rusun dan sebagainya itu seperti ini di tahun 2030 kalau kita masih seperti apa yang ada sekarang itu adalah seperti ini yang biru ini tahun 2030 bisa sampai 77,3 gigawatt artinya energi yang akan kita pakai itu akan lebih besar kalau kita masih memakai bisnis as usual gitu ini mungkin saya tidak akan jelaskan apa sih sebetulnya bahwa kita itu masih mempunyai seperti ini main map kita itu masih seperti ini jadi apapun yang kita lakukan dari udara sejuk kemudian dari energi dari bahan-bahan dan sebagainya itu kita ambil begitu saja kemudian kita buang kita ambil begitu saja kemudian kita buang begitu juga dengan angin di kota apalagi ada udara sejuk ada energi ada bahan-bahan itu kita ambil begitu saja kemudian kita buang itu sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang seharusnya apa sih yang akan kita lakukan seharusnya adalah seperti ini bagaimana kita memanfaatkan peredaran bahan itu kemudian kita buang kemudian kita pakai lagi begitu juga dengan air dengan water kemudian bagaimana energi kemudian peredaran udara dari skala kecil dari skala rumah seharusnya kita bisa seperti itu kemudian dari skala kota apalagi dari skala kota itu harus mulai apa namanya mulai dipikirkan itu di dalam konsep saya bahwa energi itu ada empat yang harus dipikirkan yang pertama kali adalah master planning ini orang urban design kemudian building design ini arsitek kita tidak bisa lepas karena master planning sama urban design gitu penelitian-penelitian saya itu selalu basisnya adalah penelitian-penelitian yang saya lakukan dengan main map ini main map ini saya buat tahun 2017 kemudian proposal-proposal riset saya mulai dari ini nanti akan saya tunjukkan beberapa hasil kemudian ada transport sistem planning ini wilayahnya orang transport tapi saya sekarang juga masuk karena disitu ada networking atau connectivity kalau di master planning kemudian community sistem planning itu adalah komunitas bagaimana kita menggerakkan komunitas ini riset saya yang terakhir dengan Francis GPPN itu adalah meneliti tentang bagaimana kesadaran lingkungan dari skala komunitas seperti itu detailnya nanti bisa berbicara lebih lanjut tentang ini apa sih objektifnya objektifnya itu sebetulnya adalah kita ingin mencapai high performance buildings dari mana dari mana saja dari cost dari sustainable dari safe secure dari function kemudian dari estetik ini arsitek sekarang itu pembahasannya cuma ini ini aja dari fungsi dan ini ini aja padahal banyak sekali yang harus dilakukan arsitek saat ini harus komprehensif dari produktivitas dari accessibilitas dari pembiayaan dan sebagainya itu detainya ada dimana ini detainya ada disini semua dan ini saya lakukan semuanya untuk melakukan yang paling efektif yang bisa dipakai oleh arsitek tools yang paling bisa dipakai oleh arsitek nah ini grafik saya yang saya ambil dari beberapa tempat di dunia itu mengatakan seperti ini kalau kita business as usual kalau kita melakukan reference building saat ini building di Indonesia itu masih memakai ini pemakaian konsumsinya itu masih sekitar 1600 megajoule di dalam satu bangunan komersial kemudian bagaimana yang dikatakan sebagai low energy building kalau low energy building itu bisa mencapai pemakaian energinya itu bisa mencapai 800 jadi setengahnya 50% nya itu kita sebut sebagai low energy building tentunya dengan beberapa upaya ada desain pasif dan desain aktif seperti itu ini step by step nya itu adalah seperti itu kita ingin menuju kepada net zero energy net zero energy itu bisa sampai 800 kalau di Jakarta kalau misalkan bukan megajoule itu kilowatt per meter perseginya itu 145 harus di bawah 145 kilowatt per meter persegi per year itu pemakaian energinya kalau keseluruhan dari bangunannya itu kita harus bisa melihat seperti ini kemudian di Jepang itu sudah menuju yang disebut sebagai energy independent asitektur di mana asitektur itu bisa menghasilkan energinya sendiri itu lebih advance lagi itu lebih advance lagi nanti saya akan tunjukkan ada beberapa kenapa kompetisi saya menang karena saya mencoba untuk mencapai asitektur itu bisa menjadi energy independent asitektur atau kita sebut sebagai nanti kalau di Cina itu sudah sampai yang namanya share buildings share buildings itu kalau energi yang dipakai dari satu bangunan itu sudah selesai misalkan office building itu dipakainya cuma 8 jam energinya kemudian apa namanya sisa jam yang lain yaitu sekitar 14 jam 16 jam yang lain yang tidak dipakai itu bisa di share bisa di share kemana bisa di share ke kampung sebelahnya atau bisa di share ke kampung-kampung yang ada di belakangnya itu disebut sebagai share building itu yang disebut sebagai salah satunya adalah energy independent asitektur di kita itu masih mencari mencari bentuk saya sedang mencari bentuk saya bersama mahasiswa dengan ASRE menang di di Amerika disebut sebagai share buildings itu saya memakai studi kasusnya adalah Taman Sari Taman Sari itu kan ada kampung kemudian banyak hotel di sekitar Tihampelas kemudian kita hitung itu semuanya energinya hotel itu okupansinya sampai berapa kemudian disitu juga ada office okupansinya sampai berapa kemudian pemakaiannya sampai berapa jam yang tidak dipakai itu bisa di sharing ke kampung sebelahnya itu yang disebut sebagai salah satunya adalah energy independent asitektur jadi kita bisa share saling share energinya jadi PLN bisa sangat hemat sehingga kita bisa mengurangi climate change di sana selain itu energy independent asitektur itu adalah misalkan fasad menjadi energi ruk bisa menjadi energi PV-nya itu bisa menjadi energi saya itu sedang meneliti tentang fasad desainnya yang dipakai untuk wind turbin wind turbin kecil wind turbin yang dari skala generator Tamiya tapi kalau itu banyak itu bisa menjadi energi itu bisa menjadi memanfaatkan fasad rupung bangunan kemudian digabung dengan PV misalkan seperti itu itu energi independent asitektur yang bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED lampu LED nah ini penelitiannya ada seperti itu nah apa sih sebetulnya asitektur itu ada di ranah mana asitektur itu ranahnya ada di pasif desain apa itu pasif desain arsitek itu harus tahu yang kita sebut sebagai eksternal environmental correction atau data eksternal kalau kita tidak tahu tentang data eksternal kita hanya mengetahui data environmental di dalam pembangunan fungsinya padahal data eksternal itu sangat membantu sekali bagaimana arsitektur itu memahami tentang pasif desain kemudian digabungkan dengan internal environmental correction maka akan saling mengkoreksi itulah yang disebut sebagai load expression load expression ini tidak pernah dari dulu saya tidak pernah diajarkan apa disebut sebagai load expression okupansi orang pada waktu dia memakai bangunan itu disebut sebagai load expression berapa jam Anda dibangunan itu berapa jam Anda memakai energi fungsi living room itu seperti apa berapa jam Anda menyalakan lampu menyalakan TV berapa jam Anda memakai AC itu adalah load expression itu tidak pernah diajarkan hanya diajarkan kalau fungsinya hanya sebagai office ruang rapat itu load expression nya berapa tidak pernah diajarkan pokoknya disitu hanya sebagai fungsi ruang rapat pasif desain itu tidak bisa seperti itu pasif desain itu harus mengajarkan bagaimana load expression itu ada sehingga use natural energy itu bisa dihitung baru kita melakukan aktif desain dimana air conditioning itu harus dihitung kemudian baru manajemen ini sudah di luar arsitek kalau disini itu hampir 80% pasif desain itu adalah arsitek berperan aktif desain itu 40% arsitek itu ada disana manajemen itu hanya sekitar 5% arsitek berperan disitu nanti kaitannya kalau anda bangunan itu bagus kaitannya dengan ruang luar ruang luar kaitannya dengan neighborhood green apa namanya di sekitarnya green neighborhood itu akan berkaitan dengan potong itu saling terkait disitu kemudian akhirnya dunia itu membuat suatu standar kemudian membuat dunia itu membuat supaya menuju kepada green building misalkan di Inggris ada yang namanya BRIM di Amerika ada yang namanya LED di Amerika itu banyak ada green blub kemudian ada energy stars kemudian di Singapura itu ada green mark di Indonesia ada GPCI itu untuk suasanya di Jepang ada cash B dan banyak lagi itu untuk apa sebetulnya untuk mengenerate aspek-aspek yang sadar terhadap lingkungan pasif design ini harus dimulai dari mana dimulai dari pendidikan H salah satunya itu mulai mengajak kemudian ada pendidikan hijau yang apa namanya yang dua tahun ini kita mendapatkan program tiga tahun ini kita mendapatkan program dari kameristek Dikdi mencoba untuk mengajarkan mahasiswa untuk lebih peduli dengan lingkungan gitu ya mungkin aspek-aspek yang sudah apa namanya sudah sudah mulai mencari mencari jati dirinya kepada environment plus misalkan jahadit kemudian normal foster itu sudah sudah fully 100% itu bisa dikatakan green apa namanya green building seperti itu harus memenuhi performa ini kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi kita akan mendapatkan itu ini adalah sejarahnya bagaimana semua standar tentang green itu muncul sampai green star dimulai dari Singapura dan sebagainya green kemudian late Brazil tahun 2015 itu GBCI Indonesia kemudian ada GA GP dan sebagainya sekarang ada H tahun 2011 dan sebagainya 2021 nah ini apa saja sebetulnya performanya ini hanya ingin memperlihatkan bahwa kalau misalkan di Jepang itu sudah sampai ke kota saat ini Indonesia GBCI lagi menuju kepada neighborhood 2.0 menuju ke sana kemudian Green City dan sebagainya itu sudah mulai diinisiasi jadi standarnya itu mulai standar yang sangat-sangat ketat sekali menuju kepada perancangan nantinya kemudian ini saya tidak akan menjelaskan ini CASPI itu tentang tidak hanya hanya building tetapi juga host juga H itu sekarang juga sudah mulai host kemudian ada green neighborhood kemudian ada cities Indonesia sekarang sudah mulai ancang-ancang memulai untuk mencari hal seperti itu bagaimana kita tidak bisa kalau kita tidak mulai dari pendidikan kita atau tidak mulai dari fisika bangunan kita untuk melakukan generate green buildings karena building seperti ini itu dihindari oleh arsitek padahal bangunan itu semuanya ada di sini bangunan itu fungsinya ada di sini arsitek itu pokoknya kalau sudah indah sudah cukup sekarang tidak lagi dunia sudah tidak membutuhkan hal itu walaupun keindahan itu tetap ada sekarang banyak sekali software yang mencoba keindahan tetap parametrik desain misalkan grasshopper dengan honeybee dengan ladyback kemudian ada CFD plugin untuk grasshopper ada wallace untuk optimisasi kemudian ada oposum untuk optimisasi kemudian sketchup pluginnya juga banyak sekali itu sudah bisa mengintegrasikan apalagi BIM kemudian BEM environmental modeling building environmental modeling itu semuanya sudah mengintegrasikan semuanya masalahnya kalau kita tidak mengajarkan kepada mahasiswa maka mahasiswa lulus itu tidak tahu apa-apa kemudian terbingung bahwa oh ternyata saya harus menghitung HVAC ternyata kita harus tahu elektrikal harus tahu harus memulai dari situ plumbing itu harus tahu mechanical harus tahu envelope apalagi tidak pernah kita diajarkan pada waktu di mahasiswa itu diajarkan khusus untuk envelope atau fasad fasad desain untuk arsitektur seperti itu ini sangat fisikal sekali tetapi harus diketahui itu yang disebut sebagai occupants kita tidak pernah load occupants load environment occupants itu tidak pernah diajarkan ke kita padahal pada waktu kita mendesain satu bangunan itu kita sudah punya tanggung jawab terhadap load occupants terhadap energi yang dibutuhkan bangunannya seperti itu ini detailnya saya tidak akan saya jelaskan ini sangat-sangat detail sekali teorinya tentang psikometrik charge saya tidak akan menjelaskan ini tetapi arsitekt itu tahu ini intinya adalah di sini kita memerlukan yang namanya convert tune pada waktu kita berbicara tentang pasif desain apa yang bisa dilakukan oleh arsitekt untuk bisa menjadi convert tune atau energinya itu menjadi murah yang pertama itu lakukanlah sebesar-besarnya adalah natural ventilation kalau Anda bisa membuat natural ventilation maka Anda sudah menuju kepada convert tune ini natural ventilation apa saja yang bisa dilakukan natural ventilation full of time sudah jelas ini fisika bangunan mengajarkan ini semuanya bagaimana Anda bisa melakukan ini pada waktu mana yang harus dan mana yang tidak boleh atau Anda dengan CFD supaya lebih jelas lagi CFD ini sekarang sudah free banyak software-nya pakai free cat Anda bisa menganalisis CFD atau kalau misalkan tidak mampu hire satu orang untuk melakukan benar tidak CFD saya untuk melakukan pergerakan udara yang sudah saya lakukan itu adalah seperti itu yang sebelah kanan bawah itu untuk kota ini simulasi yang saya lakukan bagaimana Jakarta itu bisa sama cooling untuk fasad bangunannya ini untuk kota CFD untuk kota atau kalau misalkan di dalam bangunan kita bisa lakukan natural ventilation itu kalau tidak mampu ternyata masih tetap panas dengan fan itu paling murah energi paling murah dibandingkan dengan air conditioning seperti itu kemudian yang lanjut lagi kita pasif desainnya dengan high mass cooling high mass cooling ini bisa sampai kita melakukan apa sih yang disebut dengan high mass cooling high mass cooling itu membuat selubung bangunan itu tidak boleh terlalu kalau di daerah panas lakukanlah dengan double fasad misalkan seperti itu atau pongnya dengan batu kali atau batu batah batu batah double batah dan sebagainya dan orang-orang barak orang-orang Belanda pada waktu membangun di Indonesia itu sudah tahu persis bagaimana disebut sebagai high mass ini adalah pasif desain misalkan utara timur kita harus memakai pasif desain ini rule of thumb tetapi bisa dilakukan dengan simulasi ini pasif desain untuk high mass beberapa negara tropis kering high mass juga beda mereka dengan tanah liat bukan dengan batu batah untuk mengurang kemudian ada high mass cooling dengan night ventilation night ventilation itu yang membuka jendela pada waktu malam hari dan menutup jendela pada waktu siang hari jadi pada waktu malam hari kita sudah mendinginkan ruangan kemudian kita mendapatkan dingin dari ruangan kemudian evaporative cooling evaporative cooling itu bagaimana cara-caranya evaporative cooling itu kalau dengan psikometrik psikometrik kalau misalkan Anda punya titik di sini kemudian saya ingin lebih comfort berarti Anda harus tarik di sana titik ini Anda tarik sedemikian rupa berarti berapa tarikannya di situ atau ini disebut sebagai humidifying atau membuat bangunan Anda itu lebih humid atau lebih memerlukan RHA memerlukan kelembapan lebih banyak apa yang dilakukan banyak yang bisa dilakukan ini yang disebut sebagai evaporative cooling membuat kelembapan bangunan Anda menjadi lebih cool dengan memanfaatkan wind catcher atau kita sebut sebagai penangkap angin jadi ada penangkap angin ini di daerah kering karena mereka terlalu kering terlalu panas maka ditangkaplah angin untuk dimasukkan ke dalam bangunan ini sebut sebagai wind catcher disimulasikan juga dengan CFD ini evaporative cooling jadi kenapa misalkan ada satu void itu diperlukan supaya angin itu bergerak pada waktu dia bergerak disitulah sebetulnya pasif desain itu ada ini wind catcher juga dengan evaporative cooling jadi menggerakkan angin dengan perbedaan panas itu kita sebut humidifying kemudian dengan conventional ada dengan conventional apa yang bisa dilakukan dengan conventional berarti kalau kita sudah masuk ke conventional mechanical itu menjadi sangat penting aktif desain itu menjadi sangat penting tetapi energinya sangat tinggi sekali energinya sangat tinggi sekali jadi kita bisa melihat disini bagaimana energi pendinginan itu lebih besar daripada energi-energi yang lainnya hijau ini adalah energi pendinginan jadi kita memanfaatkan convection kita harus menghilangkan direct radiation kemudian convection dan lain sebagainya kemudian thermal convert itu harus kita kita hitung dengan adanya itu tadi skat-skat atau fasad bangunan kita dealing with 7 menit lagi pasif desain yang penting itu adalah bagaimana kita melihat orientasi ini orientasi orientasi ini bisa kita ambil orientasinya kalau bisa rule of thumb saya sekarang mau share screen share screen yang lain itu tentang beberapa software yang bisa dipakai dan ini sangat user friendly misalkan software ini dynamic untuk menghitung daylight Anda bisa masuk ke web webnya Andrew Mars kemudian Anda bisa menghitung dan bahkan Anda bisa melakukan misalkan kalau ini saya pendek kemudian si apa namanya si apa jendela itu saya besarkan apa sih yang terjadi yang ada di sini ini langsung bergerak berapa daylight faktornya ininya langsung Anda bisa lihat misalkan saya ini saya perbesar detilnya seperti apa nanti kalau mau detail nanti tanya sama Bu Ella di teknik fisika apa yang dimaksa dengan daylight faktor itu apa sih ini ada berapa presentasi daylight faktornya kemudian Sky distribusi ini seperti apa ini saya pakai weather station nya Singapura sorry kalau pakai saya pakai Singapura itu langsung bisa di generasi seperti apa mataharinya saya letakkan dimana mataharinya itu bisa langsung dan ini web based gratis Anda bisa langsung menganalisis bahwa apa namanya mahasiswa bisa langsung menganalisis tempat kalau Anda ingin psikometrik ini pakai saya pakai punya endromast juga ini yang tadi saya sebut sebagai pergerakan misalkan saya menginginkan ini data yang biru ini itu adalah data untuk weather di Singapura sementara comfortnya itu berada pada titik ini pada titik hijau berarti kalau saya berada di sini itu harus saya gerakan ke bawah ini harus saya gerakan ke bawah ke sini ini harus saya gerakan ke sini apa yang terjadi pergerakan ke bawah dari titik ini ke titik ini saya bisa add point di titik ini saya bisa add point di sini apa yang harus saya lakukan di situ maka semua data itu ada di sini apa yang saya lakukan di situ ada sensible yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mengurangi sensible heapingnya nanti tadi kan saya jelaskan berarti performa dari apa namanya performa dari fasad bangunan anda itu masih kurang sensible terhadap cooling berarti harus Anda tebalkan misalkan fasad untuk kacanya itu terlalu radiatif sekali memasukkan radiasi terlalu banyak berarti saya harus meningkatkan apa namanya meningkatkan itu nah dari perhitungan ini dari perhitungan ini saya bersama mahasiswa saya Anda bisa lihat itu mendapatkan satu kehormatan memenangkan sayembara untuk multi comfort di Indonesia sekarang bersama dengan projek 57 negara sekarang dipresentasikan dipresentasikan Anda bisa lihat itu di multi comfort dot sign gubang dot com kemudian disitu ada projek disini Anda bisa lihat kemudian ada Indonesia kalau saya klik di projek itu nanti banyak negara yang muncul ini ada Spain ada Rusia ini sangat sangat menarik sekali apa sih yang ada disitu itu adalah seperti ini saya jelaskan mahasiswa saya itu mencoba untuk ini dikasih site-nya sama panitia itu ini timnya tim yang ada di saya itu untuk masuk ke dalam multi comfort tetapi tidak hanya multi comfort disitu ada isu yang lain isu yang lain itu ada Perancis akan dipakai tahun 2024 sebagai Olimpiade kemudian ada Overdouble Housing yang ada di sana kemudian ada Heritage yang ada di sana makroanalisisnya kita memakai site-nya seperti kita menganalisis arsitektur biasanya ada stopgastnya itu dipakai untuk apa di sini ada apa di situ ada stasiun tapi yang menarik itu adalah bagaimana kita menganalisis multi comfort jadi kita menganalisis tentang temperatur humidity kemudian menganalisis physical aspect mappingnya jadi physical aspect mappingnya itu misalkan warm session itu ada di bulan apa cold session itu ada di bulan apa wet system itu ada di bulan apa kemudian bulan apa di situ ada turis dan bulan apa di situ ada summer summer session kita petakan semuanya kemudian kita mendapatkan ini semuanya kita mendapatkan heritage building kemudian ada sun mat kemudian ada wind rose dan itu dilakukan dengan software semuanya kemudian kita mendapatkan just position dari building kemudian kita melihat building orientasinya terhadap terhadap environment yang paling efektif terhadap apa energi kemudian kita lihat green buffernya sebaiknya diletakkan dimana untuk membuat supaya angin itu bergerak menjadi pendinginan pada waktu summer kemudian dilakukan sustainable konsep yang lain disitu sustainable permeable memorable maka dibakailah SDG sebagai satu konsep konsepnya banyak master plan seperti ini kita lakukan ini itu sebagai urban farming sekaligus untuk cooling dari bangunannya ini bangunan apartemen dan ini ada bangunan sekolah ini yang menarik kemudian zoningnya kemudian bagaimana connectivity ini urban designer dan arsitek sudah sangat familiar jadi tidak saya jelaskan tetapi yang saya jelaskan adalah divisi bangunannya jadi memprotect kemudian apartemen ini yang menarik dari kita ini unit-unitnya itu sudah sangat familiar arsitek yang ada di sini saya ingin menjelaskan bagaimana itu menjadi bangunan yang multi-comfort kita menggunakan apa kemudian bagaimana kita hitung bagaimana kita presentasikan salah satunya itu salah satunya ini tadi saya menjelaskan tentang wind catcher dan solar chimney kita pakai dengan stuck effect pada waktu winter maka ini akan dipakai sebagai wind catcher untuk apa? untuk menghangatkan ruangan karena pada waktu kita memasukkan udara ke dalam tanah maka dia akan hangat kemudian dia akan dilepas di area antarbangunan pada waktu winter di area antarbangunan itu tidak ada aktivitas makanya kalau dengan adanya wind catcher kemudian kita melepas hangat yang ada di sini maka kita bisa menambahkan aktivitas di luar bangunan pada waktu winter itulah yang terpilih dari kita sekaligus dia akan memanaskan bagian-bagian koridor yang menarik itu adalah pada waktu summer pada waktu summer kebalikannya jadi pada waktu summer dia akan mengambil daerah yang dingin di luar ruang yang kemudian dimasukkan ke dalam tanah kemudian dimasukkan ke koridor dan dimasukkan ke dalam bangunan kemudian dilepas karena panas perbedaan panas ini harus diketahui karena seorang fisika bangunan itu pasti akan mengajarkan bagaimana angin itu bergerak dari dingin ke panas dari tekanan rendah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dari minus ke positif itu dimanfaatkan jadi seperti wind catcher dan sebagainya itu dimanfaatkan dengan apa dengan software dengan CRD kemudian tadi saya jelaskan seperti itu ini menarik kemudian kita membuat satu konsep-konsep yang dimana konsep-konsep itu bagaimana orang bergerak antara summer winter dan sebagainya yang selebihnya yang lain adalah noise bagaimana kita menghasilkan noise kita memakai apa salah satu salah satu yang kita pakai itu adalah kecap kemudian ada sephira itu Bapak Ibu bisa 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 Bu Ella ini sudah tahu ini ada satu hal yang menarik dan ini contoh-contoh kalau nanti bisa melihat ini adalah contoh-contoh yang sekaligus adalah multi comfort sekarang mulai seperti itu ini student desain ini student kompetisi mungkin ini akan men-generate presentasi saya ini akan men-generate ITMAX juga bisa menjadi juara internasional untuk multi comfort ini jadi tidak cuma di ITB jadi saya ingin men-spreading sesuatu hal yang positif supaya semuanya tergerak untuk masuk itu tadi bahwa arsitek itu sekarang tidak hanya meriset atau mendesain tentang keindahan dan fungsi saja tetapi harus punya tanggung jawab terhadap lingkungan itu yang paling penting seperti itu terima kasih Pak Rahmat terima kasih saya terima kasih Pak Doni ini menarik meskipun kalau dilihat untuk segi waktu kayaknya masih kurang soal ini informasinya ini di luar mata kuliah Buela pun ini lebih ini Pak soal ini saya disini beberapa menangkap jadi beberapa hal baru juga selain waktu di jaman saya masih kuliah terkait fisika bangunan jadi memang betul Pak tadi yang diceritakan Bapak ada beberapa hal yang memang itu tidak di informasikan pada saat kuliah sebetulnya itu mungkin jadi satu pertimbangan juga mungkin ya karena mungkin dari segi waktu perkuliahan ataupun mungkin dari segi faktor yang lain-lain yang jadi penghambat itu jadi satu hal yang harus diperhatikan juga mungkin ya karena ini kalau dilihat untuk suatu desain itu ternyata memang harus melakat juga ya terkait kenyamanan thermal visual audio bangunan terhadap si usernya juga nah ini bahkan saya sampai kelihat tadi ada salah satu contoh terkait juxtapositioning gridnya Pak kalau dilihat dari site itu sebetulnya kalau secara awam desain itu paling gampang gridnya itu mengikuti bentuk tapi begitu melihat tadi gridnya itu jadi aneh kan kadang-kadang kita tuh wah ini kalau kayak gini udah deh ngambil simpelnya aja tapi sebetulnya kalau misalkan dihitung secara dari segi kenyamanan dari segi fisika bangunan ya hal itu yang lebih optimal dan terbaik itu harusnya diikuti bahkan bisa jadi lebih ini ya jadi hal yang diluar dugaan juga out of the box juga baik mungkin ini dari segi paparan dari Pak Muhammad Doni Kurniawan mungkin sebelumnya dari peserta ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu baik bisa diajukan dari kolom chat atau mungkin raise hand ini sangat menarik sekali nih mungkin Pak Rahmat pertanyaannya mungkin ditulis dulu di chat jadi nanti acara harus dijawab ya boleh baik jadi untuk seluruh ditujukan kepada siapa pertanyaannya baik oke mungkin barusan sudah ada instruksinya juga jadi untuk seluruh peserta bila mana ingin menanyakan mengajukan pertanyaan silahkan mengisi di kolom chat dengan menuliskan mungkin dari nama dan asal institusi bagi yang dari luar ITNAS mungkin dari ITNAS bisa menginformasikan untuk mahasiswanya itu dari kelas apa ada ataupun mungkin dari NRP ya lalu ditujukan kepada siapa pertanyaannya apakah itu kepada Bapak Doni Kurniawan atau ke Bapak Eriko Mawanto baik dengan demikian untuk paparan dari Bapak Doni Kurniawan telah selesai mungkin nanti dari segi pertanyaan kita bisa dikembangkan lagi lebih lanjut selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya dari segi praktis desainnya kita lebih taunya Pak Eriko Mawanto ini lebih banyak berkarir di praktis desain tadi dari Pak Doni sebagai researchernya nah ini mungkin jadi satu kesinambungan yang sangat simbiosis mutualisme dalam segi arsitektur jadi dimulai dari tadi hasil researchnya akan muncul seperti apa lalu nanti aplikatif secara desainnya itu akan seperti apa baik tidak menunggu waktu lagi kepada Bapak Eriko Mawanto dipersilahkan oke baik terima kasih Pak Rahmat sangat lengkap sekali ya peparannya Pak Doni kurniawan ini memang betul tadi saya juga sempat melihat bahwa ada beberapa yang dipraktisi juga memang kita pakai dan memang bahkan lisensi itu di dunia juga sudah mulai disyaratkan gitu ya oke saya mulai aja sebentar ya saya minta waktu sebentar aja soalnya ini saya mau apa takut khawatir ada masalah teknis bisa gak ya kayak gak bisa oke ini ini udah kelihatan ya share saya ya di saya sudah Pak udah ya udah ya waduh ini saya tiga monitor ini jadi saya kayaknya harus begini sorry banget ya gak bisa lihat kamera nih oke saya pikir tadi bisa kalau jadi ini kalau yang Pak Doni saya udah bisa disini tadi oke yaudah deh gak apa-apa deh oke jadi saya mulai dari judulnya jadi saya itu konsentrasi dari Ibu Ella kemarin ada brief untuk mengimprove desain kita dari Building Information oh iya sorry sebelumnya belum pembuka selamat pagi semuanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu dan pada adik-adik mahasiswa banyak kan memang FISBANG 2 ya jadi yang sudah ikutan FISBANG 1 kemarin saya rasa paparan saya ini mengulas oh yang kemarin dipelajarin itu prakteknya gini ya gitu loh jadi lebih 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 ke sana gitu loh jadi apa yang kalian pelajari kemarin waktu di sirip penangkat sinar matahari dan segala macam itu akan dipraktiskan di 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 dunia arsitek itu akan seperti apa oke jadi saya judul saya itu penetrasi sinar matahari itu bisa mempengaruhi bentuk geometri dan sistem fasad dalam desain ini kurang lebih ada lima isu yang kita yang bakal kita bahas hari ini jadi saya mulai dari sistematik jadi dari cara berpikir arsitektur jaman sekarang itu tuh gak bisa kita hanya dalam satu sisi atau dua sisi kita harus punya tiga minimal tiga elemen utama jadi ada generatif desain kalian berintuisi lalu building performance design itu adalah apa yang sudah diterangkan tadi Pak Doni lalu nanti saya juga jadi berkaitan dengan masalah fisbang saya saya gak bisa ngomong terlalu terlalu detail dan terlalu apa ya di dunia profesi itu building performance tuh udah jadi mutlak sekarang jadi mau gak mau dalam mendesain itu harus collab antara kita berpikir wah keren punya nuansa segala macam tapi analisa analisa fisbangnya harus ada nah kita harus didukung zaman now zaman sekarang ini computation itu computation ya komputer itu software itu harus sudah mutlak buat kalian karena di kita pun di profesi pun akan akan dipakai tadi udah dipoparkan Pak Doni juga semua green building di dunia itu mensyaratkan itu semua dan kalian kalau kerja di Singapur di Hongkong segala macam itu udah minimal udah pasti juga juga akan kena nanti ke dalam computerize itu oke nah ini ada lima proyek lima proyek yang dibahas agak banyak sorry nanti agak cepat nanti kalau ada yang kurang boleh jawab risai atau nanti mungkin juga akan di share file-nya ya jadi silahkan saja dipahami cermat oke yang tiga pertama itu adalah proyek orang lain ada Jack Ingles di New York lalu ada Department of Architecture di Bangkok lalu ada UN Studio di lokasinya di Melbourne ini kalian note aja siapa tahu kalian juga bisa mengikuti jejak saya jadi mungkin bisa kerja di Jack Ingles atau di yang minimal kalian tahu ada konsultan ini di luar gitu UN Studio itu keren itu favorit saya juga nah yang 4 sama 5 itu adalah keterlibatan saya waktu saya di Woods Bagot dan itu untuk hari ini nomor 4 nomor 5 itu adalah desain sistem di Fasad jadi kalian akan tahu bagaimana saya dulu mengelola Fasad itu dengan cara Fisbank 1, 2, 3 itu tentang geometri dan tentang beauty bagaimana beauty dengan Fisbank itu bisa nyambung oke pertama Jack Ingles jadi ini di New York ini cukup fenomenal karena dia punya fungsinya apartemen 37 lantai konsep utamanya itu sederhana sekali jadi tipologi berangkat selalu Jack Ingles itu selalu berangkat dari tipologi tipologi apartemen ada tower dan podium tapi dia pengen ada courtyard di tengahnya karena fungsinya residential jadi harus punya taman di tengahnya supaya fungsi sosial lalu ada fungsi vegetasi dan segala macam tapi dia punya intuisi desain selalu kalau kalian perhatikan Jack Ingles pasti ada punya intuisi desain yang sangat simple yaitu naikin satu ujung ke atas selesai udah nah tapi dengan berjalan proses desain itu ternyata dalam satu titik dinaikin ke atas itu adalah mengubah sun analysis menangkap sinar matahari banyak masuk ke dalam bangunan dan ke courtyard makanya dibuatnya satu titik yang sebelah kanan itu naik ke atas itu supaya sinar matahari pagi dari sebelah timur itu bisa cepat banyak terserap di dalam bangunan akhirnya apa jadi dalam skala kota kita punya uniqueness sendiri punya satu apartemen yang diantara New York itu selalu statis desain-desain disana kita punya kantor juga selalu share juga New York itu selalu statis sehingga dia punya skyline kota itu yang sangat menarik jadi dia punya punya fashion architecture tapi tidak melupakan unsur visbang sendiri dibuktikan lihat aja ini ini foto sudah jadi jadi banyak sekali sinar limpahan sinar matahari pagi masuk ke dalam bangunan which is itu bagus untuk kesehatan lalu ada taman di tengahnya itu sinar matahari juga akan kaya oksigen akan kaya sehingga bangunan ini cukup kuat dan cukup kaya dengan environmental buildingnya yang kedua ini skala kecil jadi di Bangkok ini dua-duanya lulusan Amerika lagi hip juga sekarang lagi naik juga naik down ini namanya department of architecture nama konsultannya dia base-nya di Bangkok proyeknya namanya The Commons nah ini sebetulnya sebenarnya sederhana sekali bangunan ini jadi bentuk bangunannya itu sebenarnya kotak kalau beda tadi dengan Project Ingles dia punya bangunan simple yang geometrinya kubus atau tidak persegi balok lalu diangkat satu jadi uniqueness nah kalau ini dia hanya basic mind di kotak tetapi yang bikin unik adalah dari sisi potongannya jadi potongannya itu dia punya building yang dia punya coakan besar sekali itu untuk memaksimalkan matahari masuk lalu ada angin masuk lalu ada comfort thermal comfortnya juga bisa terjaga sehingga dari secara visual proporsi geometrinya itu ada satu box besar di atas dengan void di bawah yang dia mengoptimalkan orang bisa masuk flowing dengan gampangnya masuk ke dalam bangunan jadi bangunan ini bisa dikatakan secara visual itu adalah ramah terhadap pejalan kaki dan ramah terhadap visual jadi orang itu tidak merasa ngeblok orang masih bisa melihat see through bisa melihat ke dalam di dalam bangunan itu dari jauh itu sudah bisa kelihatan jadi sehingga menarik orang untuk bisa masuk ke dalam bangunan ini sebenarnya ini fungsi utamanya adalah retail jadi banyak-banyak tempat makanan jajanan dan co-working lah nah sama dengan halnya objek inggas ini juga memaksimalkan area tengah jadi kalau ini bedanya kalau tadi adalah hijau kalau ini adalah memang ada unsur hijaunya tapi di sini sifatnya lebih ke public space di mana orang bisa duduk-duduk berinteraksi segala macam dengan skylight yang besar dari atas sehingga kalau sore hari ini bukti nyata bagaimana apa yang diterangkan Pak Doni tadi tentang Fisbang itu hanya dengan satu foto ini saja kita bisa melihat bahwa limpahnya sinar matahari kalau kita banyak bukaan masuk ke dalam bangunan itu sangat terlihat di bangunan ini jadi kalau siang hari kita nggak perlu pakai lampu juga untuk bisa nerangin segala arah ruangan semuanya open semuanya terbuka dengan adanya kaca-kaca jadi sinar sinar bisa limpah masuk siang hari zero lihat aja di foto ini itu kan kelihatannya nggak ada yang pakai lampu karena buat apa semua udah limpah semua karena itu tadi bangunannya itu dicoak-coak nah yang ketiga ini favorit saya sekali UN studio ini juga sudah lama dia Ben Van Berkel sama Caroline Bosch ini dia basenya sebetulnya di Amsterdam jadi ini kedua dia adalah Dutch architect atau arsitek Belanda ini kompetisi subjeknya itu di Southbank di Melbourne di Australia ini kompetisi diikuti banyak arsitek terkenal sehingga sangat ketat sekali sehingga ide-nya itu kalian harus bisa menjual apalagi ini properti ya developer developer ini apartemen jadi mereka selain dari sisi beauty fungsi lalu ada sisi jualannya juga jadi itu nanti yang kalian hadapi di dunia properti kalau kalian masuk ke konsultan developer sorry konsultan yang bergerak berhadapan langsung dengan developer yang dimana dia punya ayo nilai jual nilai jual banyak unit selalu begitu nah ini menarik sekali karena apa ternyata ide-idenya Van Berkel itu adalah optimalisasi dari mesin matahari itu sendiri itu unik sekali nah kalau yang lain ada Matt architect May Yang Song memang dia masih banyak beauty lalu ada busbacknya juga ikutan tapi kalah juga kita nah ini adalah membuat build environment di dalam vertical housing eh sorry di dalam vertical building jadi bagaimana dua tower itu dibuat memang ada peraturannya itu harus ada minimum jarak antar tower tapi disini jarak antar tower itu digunakan untuk penetrasi sinar matahari masuk sehingga itu diciptakan di area tengahnya itu ini kalau bisa lihat ini krusornya kelihatan ya jadi di area kelihatan ya di area tengah ini optimalisasi matahari dimana sinar matahari itu bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk bisa menghidupi atau memunculkan proses fotosintesis jadi di tengahnya ini di selubung dalamnya ini dibuat sebuah green wall besar sekali ini tinggi sekali bangunannya sehingga membuat biofilia lalu kalau sudah ada pohon di fasad bangunan itu akan sudah tahu sendiri ya noise absorption itu suara itu akan tereduce lalu air quality atau kualitas udara makin bagus termon cover sudah jelas menyaring sinar matahari yang buruk lalu juga dia apa sebagai barrier untuk angin dan sebagainya itu fungsi-fungsinya ada semua jadi ini mixu sebenarnya sehingga lintasan matahari ini diharapkan itu dia sorry bentuk geometri bangunan ini mengikuti lintasan matahari yang ada di Melbourne itu jadi liuk-liukannya itu berdasarkan di lintasan matahari itu sendiri gitu dimana yang dari timur ke barat itu dan sebagainya sehingga tercipta semua kayak air flow-nya atau cool air-nya semuanya juga sudah sudah dalam-dalam area fasad ini itu bisa memaksimalkan unsur-unsur hijau lalu dibuat warnanya sangat berbeda warna tanah seolah-olah ini adalah tanam media rambat atau media tanam dari sebuah tanaman jadi kebayang ini adalah sebuah pot besar yang ada di bangunan gitu satu fasad besar itu makanya warnanya warna-warna tanah jadi itulah koneksi antara intuisi desain kita dengan filosofi lalu di kombinasi dengan unsur-unsur fisika bangunan dari skala kotanya pun juga sangat menarik jadinya jadi sebetulnya ini perpanjangan dari unsur hijau yang ada di main street-nya di Melbourne jadi konsepnya juga dari pedestrian langsung dia naik ke atas bangunan gitu jadi memunculkan sebuah bentukan geometri yang tidak biasa gitu yang tidak tapi juga tidak terlalu lebay juga jadi dapat unsur uniqueness-nya itu sederhana sekali dia menyentuh sampai ke tanah sehingga di bawah pedestrian itu dia bisa langsung masuk naik ke atas sehingga kalau di render pun suasana sore itu sangat kental sekali unsur hijau dan unsur tanahnya itu sendiri oke berikutnya ini agak lama disini mohon waktunya sebentar ini saya project nomor empat nomor lima ini saya terlibat setengah penuh dan yang ada yang satu lagi yang setengah waktu saya di Wusbeget oke jadi Wusbeget saya perkenalan dulu ya jadi Wusbeget itu kalian siapa tahu nanti mau kerja disini juga silahkan mencoba saya itu Wusbeget itu punya 17 studio di seluruh dunia di empat benua saya penempatannya di Beijing waktu itu sebagai arkitek project professional jadi project professional ini kita juga harus professional selain intuisi desain tapi mengerti tentang planning perencanaan lalu ada unsur-unsur visbang semuanya itu harus whole package gitu dengan skala luar kita pun sering cross studio jadi kalau ada project biasanya dibantuin sama yang cabang serif Francisco misalnya lalu ada yang dimana jadi itu multi diverse sangat bagus untuk belajar kebudayaan di cara mendesain di seluruh dunia nah ini yang pertama adalah di Beijing jadi ini project terakhir saya waktu saya sebelum keluar namanya Ping'an Ping'an itu perusahaan asuransi Beijing terbesar salah satu terbesar di Beijing dia mau bikin office salah satu CBD-nya di Beijing itu ada tiga tower nah mohon maaf untuk berikutnya saya harus kasih watermark karena ini berkaitan sama kontrak saya dengan Woos Bagot jadi apapun yang saya share setelah dan keluar harus ada watermarknya bahwa ini adalah milik karena setiap studio beda-beda kebijakan kalau yang ini milik Beijing oke jadi yang pertama kalau kalian mendesain bangunan tinggi jadi selalu utamakan antarbangunan dulu jadi buat antarbangunannya itu dia mesingnya atau volumetriknya itu harus sudah selesai dulu dia ada jarak-jarak segala macam lalu itu potensi apa yang bisa dimunculkan dari itu kayak ini misalnya ada apa namanya untuk drop off itu baiknya di selatan karena apa karena potensi view di sini kebetulan side-nya lebih besar lalu nah ini yang berkaitan dengan FISBANG jadi matahari itu menghadap ke area selatan supaya apa sorry lobby itu menghadap ke area selatan supaya matahari yang masuk ke dalam lobby itu tidak terlalu banyak karena akan panaskan di lobbynya sehingga dalam analisa kita ini kalau lobbynya pendek karena menghadap selatan pertimbangannya juga jadinya double jadi terkadang kalau dalam desain itu kita membuka sesuatu matahari itu pasti ada banyak yang masuk unsur negatifnya dalam arti ada radiasi ada unsur angin juga besar dan segala macamnya makanya kita naikin lobbynya supaya dalam sana kan 4 musim jadi dalam winter dan summer itu masih bisa terjaga maksimal dari matahari bisa masuk ke dalam lobby karena lobby ini penting kalau kalian mendesain kantor sewa ya atau enggak office tower ya sehingga dalam desain proporsinya pun akan sangat kalau misalnya apa yang tadi diterangkan Pak Doni dimana di area di area ground itu kita ciptakan beberapa kayak open space terus ada green area terus ada water space jadi itu semua untuk selain untuk bisa berinteraksi tapi kita juga bisa paham terhadap ramah lingkungan dari skala ground cover ini kurang lebih rendernya jadi ada tiga tower lalu ini denah-denahnya juga hubungan teriga tower itu ditutup pakai kanopi besar nah ini kalau saya share sedikit kalau kalian mendesain bangunan tinggi itu simple saja jadi jangan terlalu banyak ini triknya trik-trik untuk membuat bangunan tinggi itu sederhana sekali pakai hanya sayatan-sayatan dari geometri yang sederhana itu akan membuat bangunan itu lebih lebih manis terlihatnya kalau ini denah jadi kalian nanti kalau ada tugas atau tugas akhir atau enggak nanti kuliah atau enggak setelah setelah kuliah kalian bekerja di konsultan yang biasa menangani bangunan tinggi yang penting adalah core kalau bangunan tinggi core itu dimana adalah lift ada tengah kebakaran segala macam yang tengah ini nah ini itu kalian harus buat itu proporsinya 25% dari seluruh luas lantai kalau lebih dari 25% jualan kalian tidak efektif itu kuncinya kalau bangunan tinggi sisanya bangunan nih lihat aja ini 3-3 opsi ini ada 3 opsi ada 3-3 design envelope-nya atau kulitnya itu ya mau bisa miring-miring mau bisa melengkung segala macam yang penting begitu dihitung core-nya itu jangan lebih dari 25% karena itu enggak visible secara bisnis nantinya juga enggak visible secara penetrasi sinar matahari masukkan minimal kan 15 jadi jangan lebih dari 15 meter jarak dari core dari ujung fasad sampai ke core jadi nanti yang dekat core itu meja-meja kantornya itu enggak akan terpapar sinar matahari dengan baik kalau itu ini kurang lebih rendernya jadi proporsi 3 makanya saya bilang tadi kan kalau bikin bangunan tinggi itu jangan terlalu banyak garis ini dari render malam ini lobby tower yang satu lagi jadi kita punya 3 lobby grand lobby yang semuanya double height dengan analisa tadi analisa yang sinar matahari tadi nah ini saya mulai agak pelan di sini ini adalah fasad jadi selalu namanya wall type jadi potongan fasad itu setiap bangunan tinggi itu kita selalu analisa jadi mulai dari grid ke grid lalu tingginya mungkin hanya satu lantai ini contohnya yang lain nah ini bagaimana kita menganalisa bagaimana sih fasad yang kita desain itu jadi ini yang yang kuning-kuning ini adalah yang yang ternyata fasadnya itu dia terpapar sinar matahari yang banyak ini dari 4 sisi dari 4 sisi itu cukup banyak terpapar sinar matahari jadi analisa basic dasarnya ini dulu nanti setelah ini baru apa yang kita bisa lakukan jadi pasti dengan banyaknya sisi itu paparan sinar matahari akan beda efeknya nah ini kurang lebih tampaknya jadi kalian kalau bikin tampak ini trik juga jadi kalian nanti bisa bikin dari langsung dari render supaya tampak manis gitu nah ini apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Doni dialami oleh saya juga di Juhus Beget tapi kalian tenang kita pun tidak sepenuhnya untuk bisa menganalisa ini dengan software ini kebetulan ada namanya Icom jadi kita dulu kerjasama dengan Icom untuk apa untuk build environment analysis jadi dimulai ya visbanknya lah visbanknya dimulai jadi setelah kita desain selesai kita kasihin ke Icom tapi sebelum sampai ke Icom kita harus tahu secara basic ini tuh secara visbank itu bagus apa enggak gitu basic dulu aja nah mereka nanti yang menganalisa tentang yang pertama ini angin jadi angin itu fungsinya karena kita buka lobby itu di selatan otomatis ini yang atas ini yang mereka tandain ini nah ini yang bulat-bulat ini dia tower yang ini dia mengalami angin yang sangat rendah berarti sudah betul terus yang sini nah tower satu ini yang cukup tinggi nah dari sini ini sudah terlihat bahwa oh berarti penempatan lobbynya itu sudah betul nah itu untuk men-study itu dan seterus-terusnya jadi di-study analisanya dari summer dari winter terus dari site entrance segala macam itu banyak studinya sih mereka lalu ini juga namanya dalam-dalam site juga karena kan kita kan bangunan memucapkan ruang publik jadi bisa saja nanti dengan adanya bangunan atau yang terlalu pendek jarak antar bangunannya sehingga menciptakan lorong angin gitu loh jadi itu yang breezeway itu jadi itu yang gak boleh dihindari karena disitu nanti orang-orang tidak akan menikmati ruang publik kalau terlalu banyak angin disitu akhirnya dianalisa oh ternyata tidak sebesar itu tidak terlalu besar sebetulnya jadi kita masih acceptable lah untuk bisa membuat ruang publik di tengah situ nah ini juga yang diciptakan yang pertama tadi dari Pak Doni slide pertama bahwa solar exposure di area kota jadi ini yang sifatnya mikro yang sifatnya site jadi di site pun site-nya kita kita harus lihat seberapa banyak sih kondisi existing sekarang paparan sinar matahari yang bisa memanaskan area ground karena itu bahaya nanti keatasnya kebangunan itu juga akan menjadi panas nah itu dari situ baru kita bisa eksekusi apakah perlu ada air yang tadi Pak Doni bilang ada ada public space ada green area dan sebagainya seberapa banyak dan ini dianalisa semua lalu ini kembali lagi ke FASAD nah FASAD juga kita kita studi semua yang seperti kayak kalian lakukan di Visbang 1 itu ya bulan Mei Maret bulan September jam 12 ini jam 12 semua terus karena bulan-bulan itu mempengaruhi rotasi matahari di 4 musim itu karena beda-beda pasti kalau waktu winter fall summer spring itu beda-beda semua sehingga nanti kita bisa analisis ini oh kita perlu bentukan yang lurus FASADnya atau yang dia agak staggered dia agak bergerigi nah disitu juga ketika kita sudah memutuskan staggered itu kita harus cek juga dalam desainnya keren gak bagus gak proporsinya enak gak dia bisa menjual apa enggak gitu loh jadi ini yang saya mau kasih awareness ke semuanya bahwa dalam mendesain sejaman sekarang itu harus sudah apapun yang kita lakukan itu harus sudah kait sama Visbang begitu Visbang balik lagi ke generatif desain tadi nah ini salah satu opsi tower yang lain juga sama kita studi semua saya gak perlu detail jadi kita punya tiga tiga bentuk fasad sehingga kita analisa radiasi yang paling besar itu ada di fasad yang mana sih itulah yang harus kita disitulah yang harus kita solusiin disini kebetulan masih kecil radiasinya jadi akhirnya masih bisa kita pakai sehingga kita punya analisa di empat fasad itu dengan tiga opsi itu maksimalnya itu berapa watt hour per meter persegisi gitu oke nah yang berikutnya ini di negara kita sendiri nih jadi di Jakarta Telkom Lalmak Tower ini local architectnya itu PDW PDW juga kalian kalau mau kerja di situ sangat bagus sekali saya bukan promo ya tapi kalian kalau mau menaikkan mutu sendiri minimal yang top 10 lah karena bekerja di top 10 konsultan itu akan sangat jauh berbeda ritmenya dan pressure lead architectnya Wus Beget yang di San Francisco yang saya karena orang Indonesia yang di Beijing satu-satunya jadi dari San Francisco itu nge-remote ke Beijing untuk bisa ngontrol waktu pembangunan dulu jadi jadi saya ada alasan pulang pulang kampung itu dulu untuk bisa ngecek proyek ini oke ini proyek tahun 2012 jadi saya mulai dari saya saya ngeranginnya campur ya antara generatif design dengan dengan apa building performance analysis jadi karena ini telekom jadi selalu berhubungan dengan kalian kalau mencari ide itu carilah sedalam-dalamnya media teknologi dan segala macam lalu ada konsur dari landmark karena ini kan membuat landmark telekom kantor pusat telekom se-Indonesia ada di Jakarta jadi pasti jadi ikonik nah kalian lihat apa sih bangunan-bangunan ikonik bagaimana gestur-gesturnya lalu ada tradisional tentunya Indonesia sangat kuat sekali dengan tradisional boleh modern bentuk tapi tetap kita harus bawa itu nah terus kita juga paparkan seberapa tinggi sih seberapa bagus diantara bangunan-bangunan Jakarta yang lain fit namanya fit proper dari side fit proper jadi bagaimana bangunan ini bisa duduk manis diantara bangunan Jakarta yang lain kurang lebih rendernya dulu masih tiga fase sekarang udah jadi semua jadi ada satu bangunan existing di depan nah lalu ini yang dua ini adalah yang barunya jadi divisikan bahwa bangunan ini secara kalau kalian ini letaknya di Jalan Gatsu di Jakarta jadi kalau baru masuk dari Bandung itu sebelah kiri setelah Four Seasons itu lihat kalian sepanjang Jalan Gatsu Gatsu Broto geometri bangunan yang paling berbeda itu hanya bangunan ini sisanya kotak-kotak simple sekali tapi begitu di sini begitu langsung lihat ini nah itulah pentingnya analisa skala kota sehingga bangunan ini betul-betul menjadi landmark dan iconic karena berbeda dengan yang lainnya ini di area groundnya biasa harus ada public space dan segala macam mungkin tapi sayang sekarang tidak dibangun nah ini tetap harus ada green dan segala macam ada namanya thermal comfort di ground dan sebagaimana dan lain-lainnya nah di lobby pun kita buat adanya water feature ada ada tanaman dan sebagian macam jadi kalau kalian lihat di dena hampir saya bisa bilang 60% itu ditutupi oleh unsur fishbank yaitu unsur air dan unsur green sisanya itu perkerasan hanya untuk pedestrian saja nah itu yang penting di saat sekarang jadi sebagai arsitek itu sebaiknya itu perbanyak di area ground itu unsur hijau makanya dibangunan di Jakarta yang baru sekarang banyak sekali taman contohnya kayak di pascal 23 nah itu sekelilingnya itu taman tapi jangan lihat jalannya ya itu jalannya sudah plotnya dari developer tapi area mallnya itu sendiri itu dikelilingi oleh tanaman semua gitu loh jadi makanya ide awal dari awal kalau udah site planning itu udah taruh mana greennya di area mana aja gitu loh itu yang paling penting nah ini kurang lebih potongannya ada 47 lantai yang paling tengah yang paling besar nah ini bangunan bagian belakang saya rasa gak perlu terlalu detail ya ini hanya mau ngeliatin bahwa disini ada void besar dimana disini adalah maksimal matahari tapi sekaligus itu menjadi radiasi terbesar makanya bagaimana antar kita solusinya itu ada nanti di belakang oke ini rendernya jadi dari bentuk bangunannya itu sederhana sekali kalau tadi kita buat dari UN Studio yang di Melbourne dengan segala macam ide dasarnya kalau yang di Wusbeget ini di Telkom ini idenya sederhana sekali jadi putaran-putaran per 15 derajat gitu sehingga membuat sebuah geometri yang unik dan sebuah void-void nah ini penting nih void-void ini jadi memang secara konsep itu dibuat void itu dia akan melingkar terus sampai ke atas sehingga membuat continuity dari visual continuity dari sinar matahari maksimal yang bisa masuk void itu 3-4 lantai itu kosong gitu ya jadi gak ada hanya tangga-tangganya aja akses aja nah sehingga eksplorasi bentuknya pun makin bisa berkembang dengan putaran-putaran yang lebih 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 kompleks lagi tapi kekurangannya memang setiap denah bahasa Sundanya mawayah denahnya beda-beda setiap lantai gitu tapi ya gak apa-apa kita kan memang kalau lagi kalau saya dulu ah bikin denah kalau beda-beda malah bersyukur jadinya berapa cepat sih speednya kita gitu jadi analisa apa ngetes speed kita gitu walaupun jadi jangan sesuatu jangan dianggap hambatan itu jangan dianggap sebagai kayak waduh ini gue berat nih gak justru harus di challenge harus di de-bear supaya kita bisa tahu kemampuan kita kalau di kalau di internasional gitu bekerjanya jadi makin ke atas akan makin beda semuanya beda semua nih yang saya bilang tadi void-voidnya yang putih-putih ini jadi akan motor terus sampai ke atas nah ini kembali lagi kalau perencangan bangunan tinggi core lagi saya bilang kan di tengah sisanya yang biru yang orange itu adalah yang bisa dijual tapi kebetulan ini telkom kan memang dia punya kantor sendiri nah ini yang saya bilang tadi kan ini net 1 semi grossnya semuanya itu di 85% berarti artinya area core ini dia antara 15 sampai 20% gitu jadi itu efektif ada triknya nanti untuk ngedesain itu hanya nah kita pun tes gitu gimana sih ini kan tadi kan 4 4 4 oh sorry kita pun tes gimana sih kalau orang nyawa disitu ada reception ada meeting dan sebagainya jadi fit fitnya tuh bagus gak bener gak gitu semuanya bisa teroccupy gak gitu itu harus kalau dibangunan tinggi sehingga kita punya konfigurasi tenan-tenan jadi ada yang 300 meter ini bakal dijual jadi kalian kalau kalau bekerja di konsultan yang bangunan tinggi ini pasti ini pasti pertama yang kalian pegang gitu loh gimana sih bisa dijual bisa dibagi berapa sih supaya nanti developer bisa jualan bisa dibagi 4 bisa dibagi setengah bisa dibagi 5 dan seterusnya selain dari konsep yang tadi saya selalu membuat architecture itu sebuah kesenangan enjoyable fun gitu jadi yang begini-begini mah seneng aja ada aja oh bisa lagi bagi lagi jadi menarik gitu begitu pula dengan fasad jadi di fasad pun karena bentukannya itu dia berputar lalu kita punya garis-garis namanya garis-garis note garis-garis note tuh garis-garis kunci dari fasad jadi supaya nanti aplikator tuh bisa mudah kontraktor bisa mudah ini-ini apa ngebangunnya nah ini ada jarak-jaraknya yang semuanya sama jadi ini modul-modul yang khas untuk pushbaget biasanya kita punya modul yang sama jadi kalau bikin modul jangan banyak-banyak udah dua aja terus dibikin saling sedikit nah itu sudah pasti secara visual udah menarik gitu ini pun sama ini setting out sorry namanya setting outfit gitu disini ini ada dua setting out di fasad karena beda-beda ya fasadnya nah ini bagiannya kita ini jadi tower ini jadi kalian nanti kalau udah lewat gatsu oh tower ini udah tahu nih dalamnya kayak apa lalu fasadnya kenapa begitu gitu karena kita mendesain semua itu masuk disini baru masuk unsur visbanknya solar analysisnya kita cek dulu penampangnya areanya kemana lalu dia berapa supaya apa supaya dapat konfigurasi fasad yang sesuai dengan kebutuhan dan perizinan di Jakarta perizinan di Jakarta itu kan ada ada minimumnya itu untuk radiasi dan OTTV nah lalu angin juga kita tes juga jadi jangan hanya indah-indah terus ternyata begitu masuk angin dia leewardnya area atau area bayangan anginnya kegedean gitu loh nah itu kan bahaya jadi di bangunan ini pun dia berfungsi sebagai pemecah angin makanya bentuknya pun dia geometrinya itu patah-patah gitu gak kayak ngeblok gitu kalau ngeblok dia akan ya analogi logika anginnya pasti akan besar gitu nanti kita lihat lebih detail ya nah kita mulai dari solar analisis jadi yang kalian lakukan kemarin itu kita lakukan juga ini ini tahun 2012 loh ngedesainnya jadi konsultan-konsultan atau perusahaan arsitektur dunia pun sudah melakukan ini udah lama dan sekarang kayaknya makin banyak yang sudah melakukan analisa solar ini karena itu tadi untuk green jadinya kita kita meng-overview bagaimana sih dampak bayangan terhadap bangunan-bangunan sekitar gitu dengan bentukan yang tadi geometrinya lalu kita analisa juga untuk ya kembali lagi lah sama jadi solar solar analisisnya itu jadi jam 9 sampai jam 6 sore dari berbagai fasad kita cek semuanya gitu ini masih oke bulan Maret tapi begitu masuk bulan Juni itu dimana summer ya kalau disini summer ya memang di semua negara itu bulan tengah itu pasti mataharinya akan sangat kering nah itu sangat kencang sekali jadi di bagian ini kita harus treatment sesuatu gitu atau enggak disini ini treatment sesuatu untuk bulan Maret lalu bulan Desember kembali cooling lagi dia nah ini kita pakai refit untuk analisa itu nah kebetulan yang paling problem itu di bangunan paling belakang karena kita bikin atrium besar fungsinya untuk connection visual lalu untuk bisa membuat matahari itu sangat banyak masuk ke dalam bangunan tetapi resikonya radiasinya sangat besar juga jadi ini kalau enggak pakai shading atriumnya ini sangat merah mendekati kuning malah bahkan jadi dia radiasinya itu hampir 32% nah lalu kita coba buat sebuah atrium yang ditutup di cover itu bagian atas jadi bisa kalian lihat kan perbedaannya nih bulan Maret kalau enggak pakai atrium wah ini panas luar biasa tapi kalau dipakai fasad itu akan cukup meredius bulan Juni wah sudah sangat dingin sekali disininya lalu bulan Desember kembali lagi ini paling panas disininya juga mulai mulai jadi artian kita enggak bisa membuka void sebesar itu tanpa adanya shading atau fasad nah ini kembali lagi ini namanya wall type jadi fasad itu kita selalu analisa dari grid satu grid sehingga kita punya satu panel fasad yang bisa kita analisa gitu loh coba kalau misalnya buatnya finnya itu namanya fin ini ya fin itu adalah shading shading untuk matahari tapi sekaligus untuk aksen arsitektur juga untuk modul tadi nah ini yang 30 cm finnya dia cuma dalam bulan Maret itu dia kalau enggak pakai fin ya sudah pasti merah semua ya eh sorry kuning semua lah ini tapi kalau misalnya kita pakai shadingnya lumayan dia meredius sekitar 15% lalu ini yang kita analisa lagi yang Maret Juni Desember semuanya Desember paling parah kan padahal sudah dikasifin itu tetap aja kena juga nah kita tidak berhenti di 30 cm coba naikin lagi di 60 cm gimana sih kalau 60 cm pasti secara logika berpikir sudah pasti lebih 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 besar ya ternyata terbukti 32% cuman memang di bulan Maret memang enggak enggak sebesar yang tadi yang 30 jadi di bulan Desembernya ternyata yang kena tapi ini yang fasad yang Northwest yang arah ke Barat Nah ini berikutnya adalah pola fasad yang lain gitu loh jadi kalau tadi yang fin-fin biasa aja yang 30 cm yang 60 cm nah ini yang ke arah ke Barat itu yang atrium yang besar tadi jadi kita harus punya effort lebih di situ karena kan dia banyak sekali solar radiasinya nah ternyata kalau kita buat pola seperti ini kita bisa meredus sampai 52% lalu kita coba analisa fasad yang ngadap Barat itu di Maret Juni Desember lalu ini secara global ini pakai untuk bisa menganalisa grafik dari Windrose atau dari kecepatan angin yang bisa mengenai atau berdampak terhadap fasad bangunan itu ini udah masuk angin nah kalau dalam bangunan tinggi menganalisa angin studi angin itu per segmen jadi mulai dari elevasi 5 meter karena makin ke atas makin tinggi nanti beda beda caranya beda 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 treatmentnya kalau kalian nanti sempat googling wind di 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 cina ada 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 tower itu dari SOM itu di atasnya dikasih wind turbine karena apa di atasnya itu paling tinggi kecepatan anginnya nah kalau ini kalau dilihat di elevasi 5 meter itu masih biru semua masih rendah sekali nah begitu naik 20 meter mulai udah mulai agak-agak kenceng anginnya lalu kita naikin lagi di 65 meter mulai lumayan nah ini kalau dari sini kelihatan olakannya itu tergantung dari bentuk dari geometrinya coba kalau tadi dibikin kotak kayak yang depan ini lihat olakannya semuanya kan besar tapi kita buat pecah dipecah si 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 anginnya itu melalui bentuk geometri yang tadi jadi bentuk geometri kayak gitu itu ada alasannya juga gak hanya sekedar dari sistematika berfikir tapi ya dari analisa angin juga ini di 90 meter makin besar kalian lihat ini bangunan bangunan tetangganya ini bangunannya proporsinya ini hampir ya boleh lah hampir mirip lah ya tapi dengan bentukan begini dampaknya lihat olakannya besar sekali dibandingkan yang punya telkom telkom itu yang ini lihat olakannya ada celah gitu kan jadi masih 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 acceptable gitu ini juga sama ini di di elevasi 150 meter sehingga secara keseluruhan overall building itu bisa kita lihat dari analisanya dikomputasikan itu bentukan anginnya pun terpecah dengan adanya bentukan dari geometri itu jadi unik dari bangunan telkom ini adalah juga bisa memecah sekaligus dari segi cahaya juga udah bagus dengan pola-pola tadi lalu dari segi angin pun bentukannya geometrinya ini bisa memecah angin gitu nah saya bilang tadi ini kita masuk ranah desain lagi jadi cara berpikirnya gitu think take terus dari desain ke ke Fisbank kembali lagi kembali lagi ini dari batik jadi Indonesia itu kaya sekali ini batik yang pada umumnya terjadi di Indonesia motifnya itu segitiga nah ini diterapkan ke bentukan atrium jadi bentukan dari covernya atau sun shadingnya itu bentuknya dari inspirasi dari batik tadi lalu ini menyeluruh yang kuning-kuning ini semua fasadnya itu ada fasadnya segitiga lalu jadi kita punya dua fasad yang segitiga dan yang fin tadi sesimpel itu nah ini pembagian-pembagian fasadnya nah ini saya rasa hanya lewat-lewat aja ya jadi kalian kan waktu itu juga menghitung OTTV jadi apa yang kalian hitung di profesional juga kita hitung juga ini masih di 30,65 jadi masih di bawah semua bidang fasad kita hitung terus segala macam nah ini akhirnya kita masuk ke dalam detail kalau tadi kan 30 hanya jaraknya aja nah kalau sekarang mau gimana sih desainnya apa mau ditepet dimiring begitu terus ujungnya dicemfer dan segala macam segala macamnya supaya membuat proporsi yang bagus nah kembali lagi ini hanya pengetahuan jadi kalian saya rasa saya sarankan kalau kalian lagi TA pun ya kalian hanya bisa lihat sekarang udah banyak ya sistem sambungan seperti ini tapi di profesional kita juga sama kalau hal layaknya dengan tadi ICOM kita bekerja sama juga dengan main heart ini konsultan fasad khusus dari saya lupa dari Amerika atau dari Australia nah untuk khusus bagaimana sih sambungannya jadi kita pun ya sudah kita hanya punya pola terus serahkan ke mereka mereka yang mendesain join-joinnya karena kita nggak ahli di situ jadi sebaiknya proyek yang bagus itu yang banyak konsultannya supaya semuanya tuh saling berintegrasi dan saling jadi hal-hal yang kayak gini tuh mereka yang nanti akan mendesain lebih dalam sambungan oh ini kepanjangan Pak Arsitek 30 cm untuk di 150 meter potong di tengah ya boleh nggak nah itu sering terjadi saya juga waktu jaman dulu oke lah udah potong aja gitu selama tidak merubah bentuk nah itu yang harus di cek oke jadi saya rasa saya lewat-lewat aja nah ini opsi-opsi dari yang tadi jadi selayaknya dari VIN itu kita juga punya opsi 3 yang bisa meredus itu paling banyak di 50% kembali lagi di skala manusia cocok nggak apa ngalangin nggak main-main kita bentuk fasadnya sesuai dengan visbang ternyata ngalangin nah ini udah di cek juga ini di kantor Rusbeget yang di San Francisco kita cek langsung kita bikin mock-upnya orangnya ini ini front office-nya di sana ya jaman dulu suruh duduk suruh cek gitu kalau lagi kerja dari dalam itu kelihatan kelihatannya gimana yang dari luar kelihatannya gimana kalau kita kelihatan keseluruhan orang duduk dari luar berarti itu cahaya bisa masuk pas dan secara visual juga sesuai gitu nah ini kombinasi dari jadi nggak berhenti dari bentuknya aja kita kombinasi ada yang perforate ada yang solid itu untuk bisa meredus lagi radiasinya jadi di mix ada yang pakai bolong-bolong perforate namanya supaya bisa keren juga bisa manis juga gitu ada bolong-bolongnya jadi nggak hanya kayak solid-solid kayak gitu kan jadi kayak boringnya nggak ada ketebalannya gitu nah ini bisa 45% improvement-nya bisa meredus nah ini apa namanya kacanya pakai Igu insulated glass unit itu dibuat custom segitiga lalu ini sistem sambungannya ya ini ini mah saya rasa sih logika berpikir aja gampang sehingga semuanya itu diterapkan dalam bentuk segitiga tadi nggak hanya di fasad tapi dibuat di platform juga supaya apa tadi bisa menyaring sinar matahari masuk ke dalam ke dalam bangunan sehingga begitu masuk ke dalam area masjid ini dipakai di masjidnya ya sangat sangat cukup sangat kaya apa cahayanya tapi juga energi efisiensinya juga cukup tinggi oke itu dari proyek jadi saya mau share sedikit tambahan 5 menit lah ya ini software yang tadi diterangkan oleh Pak Doni saya hanya menambahkan saja kalau di sisi profesional rhino dan grasshopper itu mutlak kalau zaman sekarang tapi kalau di luar kalau di Indonesia saya rasa masih sketch up sama 3D Max itu untuk modeling jadi untuk kalian memodel-model bangunan eksplorasi geometri gitu segala macam nanti kalau udah masuk ke bikin denah bikin tampak yang lebih detail itu pakai Revit atau AutoCAD pindah nah ini yang merah-merah ini inilah disebut dengan yang Building Performance Analysis yang kalian lihat tadi yang analisa angin, analisa matahari lalu segala macam itu ada di Revit dan di Vasari biasanya ini dua-duanya keluaran Autodesk kita biasanya kalau di Vasari dulu pakai Revit semuanya karena kita kantor pusatnya di Australia Australia pemerintahnya dan kontraktor semua supplier pakai Revit semua jadi mau gak mau arsitek jadi pakai Revit tapi di sana ternyata lengkap sekarang ada untuk parametrik untuk sana analisis segala macam lalu yang kebawah ini supporting aja jadi kayak office itu udah pasti kalian itulah kelebihan kita menjadi masuk arsitektur itu banyak menguasai beberapa software gitu untuk Adobe ini untuk bisa bikin grafis aja grafis-grafis yang ini oke nah ini saya sedikit share kalau pakai Maya zaman now ini orang yang kerja di Zahadid Zahadid sekarang udah sebagian beralih ke Maya semua supaya apa supaya gesturnya itu lebih gampang untuk bisa di studi gitu ini semuanya ini sangat mudah sekali lebih mudah daripada Rhino jadi kalau kalian di step pertama step konsep itu bisa pakai Maya hanya untuk bikin gestur bikin garis-garis yang lengkungannya mau gimana sih oh proporsi lengkungannya kok bawahnya perbahannya kok kurang enak sepuluh macamnya itu bisa pakai Maya nah atau bisa pakai Rhino juga jadi untuk bentuk-bentuk yang sekarang kalau kalian lihat kalian googling aja architecture China wah itu udah langsung apa yang kalian lihat di yang saya bilang ini itu semua ada di sana semua dan sudah terjadi semua jadi triknya mereka pada pakai Rhino semua jadi udah gak mungkin pakai SketchUp jadi ini hanya pengetahuan aja kalian ya saya gak baiknya ya kalian bekerja sama lah atau cari yang student version gitu karena nanti saya takut jangan sampai kalian kelulus wah ini apa nih wah ini apa nih Rhino tuh gimana caranya gitu yang penting kalian tahu dulu selanjutnya mah bisa diulik sendirilah gampang gitu nah ini tadi yang kalau yang di Telkom itu pakai Revit nah kalau ini yang pakai Grasshofer jadi gimana Rhino ada software namanya Rhino Grasshofer tuh yang kanan yang pluginnya ini emang kelihatannya kabel-kabel gitu jadi tapi ini juga bisa dibuat untuk menganalisa sun analysis jadi untuk radiasi segala macam tuh bisa dipakai ini juga selain Revit jadi sekarang tuh platformnya banyak banget cuman yang dipakai di professional tuh ini semuanya untuk analisis untuk matahari itu ini kebetulan dari Red Lab itu adalah semacam kayak kumpulan kumpulan anak-anak arsitek muda-muda kalian juga bisa follow nanti ikutin update aja berita di sana ini salah satunya dari yang kalian lihat tadi ini yang buat ini adalah Susan Verma ini jadi dia orang India yang dia jadi ini Red Lab ini organisasi dunia loh jadi dia banyaknya di grasshopper terus yang kayak advanced design tapi kadang juga bayar gitu kalau misalnya mau workshop dan sebagainya jadi ini dia yang bikin tadi semua nah ini hanya share aja jadi gimana sih tau-taunya ini info-infonya gitu saya juga berkembang sendiri saya belajar sendiri jadi mulai dari organisasi dunia lalu ada studio ini yang lagi saya ikuti saya pantau terus ini ada studio besar semua lalu disini school of architecture juga kalian tanpa tanpa memberatkan atau memihak kepada sebuah nama institusi atau studio dan sebagainya ini pure objektif jadi hal-hal ini yang saya rasa sih kalau saya sih perlu update ya perlu menilu dari mereka-mereka bagaimana mereka bekerja dan sebagainya baik dari desain baik dari building analysis dan sebagainya supaya kita terus update gitu jadi penutup dari saya ya arsitektur itu dimulai selalu dari intuisi dari seni dari jiwa kalian dan selalu endingnya teknologi yaitu di building performance analysis ini gitu loh jadi apapun yang kalian kayak telkom tadi dengan ide macam-macam akhirnya berujung ke teknologi karena harus aplikatif harus bisa dipakai gitu tapi kalian jangan khawatir untuk bisa mengaplikasikan semua ide kita itu banyak nanti yang bisa membantu kita gitu jadi selalu bermulailah bermimpi berintuisi dengan berkomunikasi dengan jiwa kita supaya kita bisa lihat oh ini intuisi desain kita baru diselesaikan dengan teknologi saya rasa itu dari saya terima kasih kembali ke Pak Rahmat baik terima kasih Pak Eriko ini sama juga nih seperti tadi peparan Pak Doni kalau saya rasa ini kurang dari segi waktu Pak ini semua menarik yang satu dari segi riset yang satu dari segi hasil implementasi dalam desain gitu kan jadi tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Eriko juga bahwa kita desain itu rata-rata kan pengennya yang wah ekecing atau sekarang mungkin yang lebih-lebih simpel itu sekarang instagram able gitu kan jadi dikit-dikit oh ini gayanya asik nih gitu kan menarik nih tapi di satu sisi dia melupakan ada hal-hal yang memang kita melupakan bahwa desain itu kita gunakan untuk manusia juga gitu penggunanya juga agar tetap dia merasa nyaman di dalam bangunan nah dengan tadi contoh desain yang sudah dibuat dari konsultan-konsultan yang sudah di-share oleh Pak Eriko pun itu menunjukkan bahwa kreativitas itu bukan hanya dari segi kita punya desain punya analogi apa sih gitu tapi dari segi fisika bangunannya gitu dari hal-hal yang lain pun bahkan bila perlu mungkin ya lebih-lebih jelasnya itu sekarang dengan green building itu seni bermain bangunannya pun darat dan environmentalnya pun ada gitu ya saling berkesinambungan juga gitu nah ini terima kasih juga nih dengan paparan dan share-nya juga terkait software-software lalu tips and trick-nya dalam mendesain dari Pak Eriko baik untuk peserta mungkin tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan ini sudah mulai dijawab ya untuk Pak Doni mungkin ya nah ini paling saya ada beberapa yang belum di jawab mungkin ya mungkin ini pertama dari saudara Irvan Fahrudin ini yang pertama ke Pak Doni dulu nih sepertinya nih ini bertanya untuk Pak Doni apakah pergerakan udara akan lebih dingin jika melalui celah-celah sempit seperti roster dan lain-lain dan seberapa penting sih Pak pengaplikasian rumah panggung dalam pengkondisian udara terutama Indonesia terima kasih baik terima kasih sekali pertanyaannya jadi apa namanya benar ya jadi kalau misalkan mungkin saya share sebentar ya share untuk whiteboard ya supaya bisa menjelaskan dengan lebih bagus gitu jadi kalau kita punya satu roster dan ini dipakai dipakai di India ya ini apa namanya secara tradisional ya itu dibuat di India ini keramik ya ini dari keramik nah kalau ada udara dari luar ya panas gitu masuk ke sana kemudian dia melalui setelah speed ya dia akan dingin ini jadi udara yang masuk yang keluar dari sini itu akan dingin kenapa coba aja Anda apa namanya meniup ya meniup dengan mulut ya tanpa apa tanpa tanpa mecucu ya kalau bahasa Jawa itu mecucu ya tanpa mecucu gini hah maka udara itu panas tapi kalau Anda mecucu maka udara yang keluar itu dingin nah itu sebetulnya prinsipnya sama dengan dengan router yang dibuka lebar di untuk luar ya ini outdoor ini indoor gitu nah ini sama nah kalau di India itu dia dipasang banyak pasang banyak lubang-lubang itu dipasang banyak kemudian diikat ya ini kan bentuknya seperti ini kemudian diikat kemudian dialirin air gitu nah ini akan semakin mendinginkan semakin mendinginkan apa namanya daerah innya nah ini bisa dipakai strategi ini bisa dipakai di rumah sebetulnya kalau Anda punya router gitu ya buatlah router yang sekarang roster arsitektural itu sebetulnya untuk mencegah radiasi ya tapi bukan untuk membuat dingin apa namanya dingin ruangan udah bisa membuat nih roster-roster ini nanti dipatenkan oke aja itu boleh boleh di-share gitu nah kemudian bagaimana sih sebetulnya apa namanya rumah panggung rumah panggung itu di Indonesia terutama di Indonesia ini sebetulnya untuk mengantisipasi kelembaban karena kita di tropis lembab karena kita di tropis lembab kelembaban tanah itu penting banget untuk mengantisipasi kerusakan kerusakan apa namanya kerusakan bahan bangunan yang ada di sini makanya dia dinaikkan nah sekaligus kalau misalkan di kampung naga lantainya itu dibuat lubang nah ini untuk apa untuk udara dingin masuk ke ke dalam ruangan nah ini diaplikasikan di seluruh dan ini bangunan tradisional itu sampai ke Jepang nah makanya di Jepang itu rumah itu tidak menempel di tanah jadi kalau di Jepang fondasinya itu adalah fondasi yang dibuat seperti ini fondasinya itu dibuat seperti ini ini semuanya ditor bahkan cor-corannya itu bisa sampai cor dengan kapasitas cor ton satu lebih daripada 250 itu hanya untuk fondasi saja nah ini rumahnya rumahnya itu ada rumahnya ada di atas rumahnya ada di atas kemudian ini dilobangi daerah ini dilobangi ini dilobangi kemudian lubangi itu pasti akan ditutup supaya tidak binatang tidak masuk ke dalam ini untuk angin ke sana kemudian dia akan di lantainya di rumah di Jepang itu dilobang juga ini untuk apa pada waktu dia summer itu untuk mendinginkan ruangannya ada di dalam nah ini sebetulnya adalah memakai prinsip rumah panggung nah ini sebetulnya tulisan ini rumah panggung ini atau rumah tradisional Indonesia ini sudah ada di jurnal saya coba aja searching tentang CFD tradisional rumah itu ada saya saya meneliti lima rumah tradisional dengan menggunakan CFD dan saya analisis bahwa ruang-ruang seperti ini menjadi sangat signifikan sekali ya mendinginkan bangunan yang ada tetapi ternyata kepandaian apa namanya orang-orang tradisional kita itu tidak dipakai untuk bangunan-bangunan modern seperti itu apa jawaban dari saya terima kasih atau hanya bermanfaat untuk pembentukan iklim mikro sekaligus pendukung konsep sustainable architecture maka Pak Yeriko biophilic itu kan sebuah konsep yang mendekatkan kepada tanaman jadi itu sangat sangat menarik sekali jadi sangat mendukung sekali untuk sustainable dan terutama untuk untuk apa namanya green design tapi saya poinnya adalah yang tadi sudah diterangkan di awal untuk sorry ya sebentar ya untuk di awal itu bagaimana UN studio itu dia bisa membuat bangunan ini sangat menarik gitu dengan adik biophilic tadi jadi kalau dilihat itu konsep konsep utamanya itu coba saya share screen sedikit aja ya silahkan Pak ini sudah kelihatan ya ya kelihatan nah jadi yang ditanyakan itu bagaimana ini semua ini menjadi solusi sebetulnya dalam hal baik mikroklimat iklim mikro itu semuanya yang tentang suhu tentang cahaya dan air air flow juga atau udara laju udara itu semuanya menjadi solusi yang pada saat ini itu sebetulnya di bangunan tinggi itu belum tersolusikan dengan baik gitu loh kalau kalian tahu Woha ini juga siapa tahu kalian bisa kerja di Woha juga di Singapura Woha itu terkenal dengan tower-tower yang dia kesannya itu tower itu langsung ditutup sama bangunan sama tanaman semua tapi itu belum bisa menjamin bahwa tanaman itu bakal tumbuh baik di atas karena ya itu tadi seolah-olah selubungnya semua di cover kalau apa yang dilakukan UN UN itu memaksimalkan area tengah jadi iklim mikro secara visual itu akan kaya sekali jadi kalau kalian lihat ini jadi dari bawah itu akan kaya yang saya bilang tadi bahwa kesannya itu antara bangunan atau arsitektur yang sifatnya pabrikasi dengan sifatnya green atau sifatnya alamiah itu bisa 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 connect gitu loh jadi lihatnya dari sini aja nah ini jadi ada bagian keras yang kacat dan di dalamnya itu walaupun materialnya bukan bukan tanah tapi dengan psikologis warna psikologis visual lihatnya seolah itu sebagai tanah dan itu medium-medium rambat untuk yang hijau-hijau itu tadi gitu loh jadi biofilia ini sangat mendukung untuk area ranahnya dari microclimate dan build environment dan sustainable energy energi kalau mau energi memang panjang tapi energi yang berada di dalam ranah ranah-ranah bangunan dan fasad gitu loh dan ini menurut saya solusi yang sangat cerdas dari Ben Van Berkel mensolusikan di tengahnya itu dibuat biofilic design dan ini belum ada saya belum nemuin di seluruh dunia semuanya pasti unsurnya keras kaca-kaca sebuah ada Zahadid di Beijing yang baru juga dia tapi dia buka atrium besar saja karena di Beijing itu ada ini ada apa namanya dulu saya disana ada badai debu dari gurun Gobin itu bahaya banget jadi makanya gak bisa dibuka walaupun cuma setahun cuma sekali sekalinya itu cuma 5 menit doang palingan atau enggak 15 menit tapi itu bisa membutakan seluruh kota makanya dibangunan di Beijing itu gak bisa dibuka-buka kayak gini jadi gak semuanya bisa di kayak gitu karena nanti debunya masuk semua dan itu PR banget untuk bisa makanya yang di Beijing yang Zahadid itu galaksi itu dia punya atrium tengah yang muter ke atas itu untuk bisa optimalisasi matahari dan juga untuk bisa buat visual connection yang baik saya rasa itu sih ya jawabannya mudah-mudahan bisa terjawab untuk masalah biophilic design ini baik terima kasih Pak Eriko dan mungkin untuk seluruh peserta yang mengikuti kegiatan mata kuliah umum kali ini kalau bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menghubungi langsung Pak Omar ini ada satu yang menarik dari Pak Abdul oh ya silahkan Pak proses pengembangan desain untuk building performance itu sebaiknya dilakukan di kapan ini mungkin harus sedikit dijawab silahkan sebagai penutup kalau menurut saya memang sekarang kebutuhannya sudah harus di prelim sudah harus di awal jadi konsep desain dengan adanya apa namanya dengan adanya software-software yang sangat mumpuni sudah bisa ini salah satu yang coba saya coba share ini misalkan pakai Sephira ini langsung saya melakukan misalkan saya kasih panjang di sini kemudian saya analisis itu energinya langsung keluar di sini energinya langsung keluar berapa keluarannya kemudian ini bisa dibandingkan dengan beberapa macam desain itu di prelim ini sangat sederhana sekali dan ini bagi pelajar ini gratis itu bisa langsung dibandingkan dan dibandingkannya dimana itu ada di software yang ada di sini kita bisa membandingkan add as a comparison jadi desain kita satu desain kita dua desain kita tiga atau lima itu dikomparasikan energinya sampai apa ini sampai segini yang kanan ini kita bisa lihat itu bisa membandingkan untuk detailnya sebetulnya bisa nanti kita bisa melihat jadi prelim seharusnya sudah mulai dan mahasiswa itu sangat cepat sketchup itu sangat cepat sekali dan ini bisa langsung dibandingkan pakai analisisnya kita bisa langsung tahu ini energinya ini energinya 81 81 coba dilihat kemudian saya turunkan di sini kemudian saya analisis lagi ada panel di update analisisnya bahkan bahan-bahannya juga bisa langsung diganti klik kanan di sana kemudian bahan material-materialnya bisa kita cari di situ ini hanya update analisis bahkan bentuknya juga bisa kita tambahin seperti kita menambahkan bentuk di sketchup dengan sangat mudah jadi memang sebetulnya sektor itu adanya di sana itu yang pertama yang kedua sudah beda kan 68 energi yang dipakai hanya saya menurunkan jumlah lantai itu 68 tadi 81 itu sudah langsung up to date seperti itu kemudian dengan memakai software grasshopper grasshopper analytic buildings itu sudah bisa sampai segini ini bisa sampai segini ini beberapa mahasiswa saya saya kasih contoh mahasiswa saya itu melakukan satu desain fasad tadi yang Pak Eriko katakan di depannya ini menggunakan perhitungan OTTV konsep masanya diperhitungkan kemudian berapa dia ditwis kemudian dilakukan kemudian mengenerasi semua fasad dari bangunan mengenerasi dari semua fasad bangunan kemudian dihitung fasad bangunannya kemudian dilakukan ini konsep fasadnya konsep fasadnya kemudian dari konsep fasadnya itu semuanya dihitung sampai segininya berapa radiasi yang masuk dan lain sebagainya kemudian keluar semua detailnya dan ini keluar fasad desainnya itu di prelim kemudian kemudian yang namanya strateginya seperti apa kemudian keluar ini keluar sampai set set line-nya keluar di itu kemudian 3D-nya ini persis seperti yang ditiritakan sama Mas Errico tadi tetapi ini dilakukan oleh mahasiswa saya dalam satu tahap dan itu perhitungannya adalah perhitungan pada konsepsual untuk fasad jadi gimana ini semuanya dari noise dari radiasi matahari dari itu dan semuanya sekarang sudah bisa terintegrasi dalam satu satu software jadi sebaiknya dilakukan di mana di prelim supaya untuk mengetahui kalau enggak nanti misalkan misalnya sudah bagus dan sebagainya kemudian dimasukkan ke konsultan simulasi ke konsultan simulasi wah ini berat sekali harus dirubah bentuknya itu melakukan lagi itu take time lagi waktu lagi jadi sebaiknya kita mulai bekerjasama dengan environmental modeling seperti itu terima kasih Pak Ramad baik terima kasih Pak Doni sambil kita menutup juga jadi ini banyak catatan juga dari saya terkait paparan Pak Doni dan Pak Eriko bahwa prelim itu memang sebelum prelim ada juga poin utama dari konsepnya dulu ini harus diperhatikan lagi untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang lebih utama karena dalam tahap pembelajaran yang berkembangnya pun punya waktu masih banyak dan mungkin untuk yang segi dari pelaku profesional di lapangan kerja itu di dunia arsitektur itu pun bisa jadi nilai lebih untuk memberikan kesan yang unik juga tadi sempat disinggung juga dari Pak Doni bahwa ini kita ada tentang negborhood 2.0 juga lalu rule of thumbnya juga seperti apa dan bahkan tentang building environmental modeling juga ini jadi ini benar-benar bisa digunakan oleh seluruh pihak baik dari mahasiswa maupun golongan praktisi lalu dari Pak Eriko juga ada terkait proporsi core yang baik itu seperti apa karena kembali ketika kita berurusan dengan klien itu pasti akan ada bahasa apalagi yang memang mengorientasikan profitable itu pasti akan ada hasilnya nilai jual ditambah ditambah lagi desain dengan fishbank bila dikolaborasikan bisa menjadi suatu fashion architecture juga itu tidak menutup kemungkinan kreativitas teman-teman bisa menjadi lebih tajam lagi dalam mendesain baik itu dari segi perkuliahan dan juga segi profesi baik mungkin ada tambahan satu lagi ini yang masih dibahas di dunia profesi itu adalah OTTV ini menjadi patokan penting untuk profesi kita saat ini jadi selama selaku masih menjadi mahasiswa itu harus dipelajari lebih dalam selaku yang sekarang berpraktek profesi ini kita masih ada waktu untuk terus berkembang jadi kita masih bisa menguasai OTTV ini sebagai salah satu syarat desain kita di pembangunan di Indonesia juga bahkan ini kita sudah merambah juga terkait dengan register ASEAN Arsitek baik mungkin itu saja dari saya foto bersama Ibu Ella dipersilahkan Pak Ramad sesi foto bersama dulu baik kalau begitu kita siapkan dulu untuk sesi foto bersama siap mungkin untuk seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya jadi kita biar tahu juga wajah-wajah para peserta yang masih semangat meskipun waktunya sudah habis tenang nanti mungkin di sesi lain kita bisa bertemu lagi dan mungkin selain fisika bangunan mungkin di arsitektur energi bisa siap baik untuk di layar pertama siap 1 2 baik di layar berikutnya yang kedua siap 1 2 ya di layar yang ketiga ini ada 7 layar ya siap oke 1 2 oke baik masuk layar keempat 1 2 ya masuk layar kelima 1 2 lalu masuk layar ke 6 1 2 dan yang layar terakhir ke 7 1 2 baik untuk sesi foto bersama secara daring sudah dilaksanakan juga Alhamdulillah baik mungkin dari Ibu Ella ada penutup sebagai akhir dari perkuliahan mata kuliah fisika bangunan 2 ini Bu ya terima kasih singkat saja karena ini sudah mendekati jam Jumatan ya bagi yang yang di Jumatan terima kasih banyak atas kehadiran yang terkena para mahasiswa dan para bapak ibu dosen walaupun non-dosen semoga yang telah kita teroleh hari ini bermanfaat dan terima kasih untuk para pihak vanitia yang telah berpartisipasi demi terselenggaran acara ini terima kasih banyak saya tutup acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam atur nunggu Pak Doni Pak Eriko ya mas Pak Erwin sama-sama terima kasih banyak